Kayu tanah Suara sia yang sedikit bangga masih bergema di rumah batu. Tiga potong kecil kayu tanah masih bersinar terang, tetapi Zhang Fan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia telah berspekulasi tentang fungsi 36 kota berlapis dan 36 pilar api surgawi berkali-kali. Pada saat ini, mereka akhirnya terungkap di depannya. Demi reproduksi manusia, mereka adalah senjata ampuh terakhir. Poin terakhir, yang juga merupakan poin terpenting, sebenarnya terkait dengan benda suci legendaris, kayu bumi. Poin ini adalah yang paling tak terduga baginya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu juga sempurna, jadi itu pasti bukan kebohongan. Secara tegas, 36 pilar api surgawi ini tidak diciptakan oleh para kultifator dari dunia bawah tanah kultifasi abadi. Awalnya, mereka adalah urat api bumi yang sangat kuat, tetapi dipicu oleh para kultifator senior. Seperti yang dikatakan Sia, pilar api ilahi surgawi ini dapat dikatakan sebagai tempat yang paling dekat dengan inti bumi, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa kayu bumi kadang-kadang dikeluarkan dari sana. Meletus dari api bumi, membawa ketebalan bumi, mengandung kekuatan api bumi yang tak ada habisnya, dan samar-samar memperlihatkan vitalitas roh kayu, kalau bukan dari pohon bumi, dan terbentuk setelah menetap di inti bumi selama miliaran tahun, lalu apa jadinya? Jadi, sisa-sisa klan ilahi juga tahu tentang ini, dan mereka memilih untuk menyerang kota gunung patah saat ini demi kayu bumi ini. Zhang Fan perlahan menarik pandangannya dari telapak tangan Sia yang diselimuti cahaya merah dan bertanya. Benar sekali. Secara tegas, kayu bumi ini pertama kali ditemukan dan digunakan oleh sisa-sisa klan ilahi. Kami, para pembudidaya manusia, hanya menuai hasil kerja keras mereka dan meneruskannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master Taoist jiwa baru lahir. Sia tidak memiliki prasangka apapun ketika berbicara tentang masalah ini, dia juga tidak memiliki kebencian atau kemarahan. Dia hanya berbicara tentang masalah ini sebagaimana adanya. Pada level mereka, mereka sudah meremehkan penggunaan kata-kata untuk meremehkan atau melebih-lebihkan, karena hal itu tidak ada gunanya dan hanya akan membuat orang tertawa. Kayu bumi memiliki posisi yang sangat penting di hati sisa-sisa klan ilahi. Sia menatap kayu tanah di telapak tangannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan berkata perlahan. Ternyata, sebelum malapetaka besar di era kuno, sebelum para pembudidaya manusia bermigrasi ke bawah tanah, keturunan ras suci, keturunan para kaisar suci kuno, telah hidup di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, meskipun 36 pilar Dewa Api Penusuk Langit belum selesai, ada banyak tempat yang telah diaktifkan. Dan tempat-tempat ini semuanya dihuni oleh sisa-sisa anggota ras suci. Alasannya adalah karena kayu di tanah itu mempunyai pengaruh yang sangat khusus terhadap para penyintas. Aktifkan garis keturunan, wariskan darah suci, berkomunikasi dengan langit dan bumi, persembahkan kurban kepada roh leluhur. Kata Xia dengan ekspresi berat. Menurut dia, berdasarkan catatan yang ditinggalkan di sekte tersebut, hutan duniawi ini kerap digunakan oleh para tetua masyarakat yang masih hidup untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi melalui ritual pengorbanan, yang nantinya akan memicu darah suci, atau darah penyihir, dalam diri para anggota klannya, sehingga mereka bisa membudidayakan dan memanfaatkan ilmu sihir. Jadi begitulah adanya. Mendengar ini, Zhang Fan akhirnya tergerak. Dia tidak meragukan hal ini, karena ketika masih di hutan Ghoshin, dia telah melihat begitu banyak kultifator dalam sebuah suku kecil, dan dia pun terkejut. Meskipun dia telah menyimpan 99% dari para kultifator itu ke dalam lengan langit dan buminya, dan mereka semua telah dikorbankan untuk mengaktifkan ilmu sihir dalam pertempuran di jurang laut luas tiga tahun yang lalu, hal itu tetap tidak dapat menyelesaikan keraguan di dalam hatinya. Masalah kultifasi pada awalnya adalah merampas kekayaan langit dan bumi untuk menempat tubuh sendiri. Baik itu terhadap makhluk hidup lain maupun terhadap langit dan bumi itu sendiri, mereka semua adalah semacam penjarah. Oleh karena itu, meskipun langit dan bumi tidak berperasaan dan adil, mereka tetap membuat batasan yang tidak terlihat, seperti akar roh. Namun, hal sederhana ini menghalangi 99% manusia dan binatang iblis dari pintu kultifasi. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat kejam, tetapi itu juga merupakan alasan penting mengapa langit dan bumi dapat bertahan hingga hari ini. Akan tetapi, sisa-sisara suci ini tampaknya telah melepaskan diri dari batasan hukum langit dan bumi ini, dan proporsi mereka yang berkultifasi sangat tinggi. Sistem kultifasi sihir mereka tidak membutuhkan akar roh, melainkan darah suci, atau darah penyihir, tetapi apapun itu, seharusnya tidak dapat lolos dari batasan hukum langit dan bumi ini. Pertanyaan ini akhirnya menemukan jawabannya dalam kata-kata sia. Hutan bumi punya efek seperti itu. Zhang Fan menatap ketiga potongan kayu bumi itu dengan heran. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis, tetapi untuk sesaat, dia merasa bahwa ketiganya menjadi semakin misterius dan tak terduga. Dikabarkan bahwa ketika ras suci masih berdiri di bumi, setiap 500 tahun, mereka akan mengadakan ritual pengorbanan besar-besaran untuk memanggil roh leluhur dan setan untuk memberkati mereka. Setiap kali setelah apa yang disebut berkat, akan ada lebih banyak bakat dalam klan yang dapat mengolah ilmu sihir. Ternyata inilah alasannya. Pada saat ini, Tao Ku juga menghela nafas dengan emosi. Misteri kuno terpecahkan dalam satu hari. Zhang Fan juga menganggup dan mengerti. Jelas, apa yang disebut berkat dari klan Sein Primordial tidak lebih dari sekadar kedok asap. Mereka telah memanggil dewa setan roh leluhur untuk menerobos inti bumi dan memperoleh kristal kayu bumi semacam ini, atau mungkin untuk mengupas sebagian dari pohon bumi yang asli. Mengenai hal-hal spesifik, hal itu telah terkubur dalam debu sejarah, dan tidak seorang pun tahu. Ras suci dulunya sangat kuat, tetapi hari ini, mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh disayangkan. Hanya untuk menjaga pilar api ilahi saja diperlukan seorang kultifator jiwa baru lahir untuk menjaganya, dan saat itulah api bumi meletus dari inti bumi. Setelah menempuh jarak yang begitu jauh, api itu telah lama habis. Dari sini, dapat dibayangkan betapa mengerikannya kultifasi yang dibutuhkan untuk menembus inti bumi. Pembentukan jiwa, mungkin itu tidak cukup. Klan suci, klan kuat yang dulunya dapat memerintahkan fian selestial untuk masuk jauh ke dalam inti bumi, telah dibuang ke tempat terpencil setelah gagal bersaing dengan para kultifator manusia untuk mendapatkan hak hidup di dunia bawah tanah para kultifator abadi. Tentu saja, mereka telah kehilangan sumber kayu mereka. Tidak peduli berapa banyak tabungan yang mereka miliki, suatu hari nanti akan habis. Kalau dipikir-pikir, para penyintas ini pasti sudah menghabiskan semua kayu bumi dan tidak mau duduk dan menunggu kematian, jadi mereka mengambil risiko. Dengan kesenjangan populasi saat ini antara para penyintas ras suci dan manusia fana, tanpa bantuan kayu bumi, kekuatan tempur mereka akan jatuh ke tingkat di mana mereka tidak dapat lagi mengguncang kota penting manapun dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami apa yang telah mereka lakukan hari ini. Rekan Zhang, kayu bumi tidak mudah diperoleh. Kota gunung rusak miliku telah terkumpul selama puluhan ribu tahun, dan dengan segala macam konsumsi, hanya ada beberapa lusin yang tersisa. Xia mendesah dan mengepalkan tangannya yang bagaikan batu biok, tetapi cahaya merah masih terus-menerus merembes melalui celah-celah jarinya. Pada hari ketika kota itu ditembus, semua kayu bumi yang terkumpul tidak jatuh ke tangan para penyintas. Paling-paling, mereka hanya mendapat satu atau dua kayu bumi yang tersisa di pilar api ilahi. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi, dan mereka mungkin membunuh kita kapan saja. Pada saat itu, kita harus bergantung pada bantuan rekan Zhang. Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya karena terkejut. Bukankah dia sudah setuju, mengapa Xia menyebutkan hal ini lagi? Lalu, tindakan Xia menunjukkan jawabannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan bersamaan dengan tindakan Xia, tiga sinar cahaya merah menyambar. Teman Xia, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Fan dengan santai meraih tiga potong kayu bumi kecil di tangannya. Kayu-kayu itu sangat panas, penuh vitalitas, tebal dan padat. Begitu kayu-kayu itu menyentuh tangannya, perasaan aneh yang tak tertandingi langsung masuk ke kedalaman jiwanya. Itu benar-benar harta karun yang langka. Meskipun dia masih belum tahu bagaimana menggunakan kayu bumi ini, perasaan saat dia menyentuhnya diam-diam memberitahunya bahwa kayu ini luar biasa. Di masa krisis ini, rekan Daois bersedia membantu, Xia sangat berterima kasih. Saya akan menggunakan harta ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Ekspresi Xia alami, dan suaranya tenang, tetapi Zhang Fan masih melihat sedikit kengganan di matanya. Jelas, di dalam hatinya, ketiga potong kayu bumi ini tidak mudah diberikan. Maksudnya sangat jelas. Di satu sisi, dia berharap Zhang Fan dapat melakukan yang terbaik, setidaknya tidak membiarkan Master Tao Yuanying Stage yang paling mengancam dari para penyintas melarikan diri, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Di sisi lain, dia tidak ingin berhutang budi. Oke. Zhang Fan mengepalkan tangannya, dan tiga potongan kecil kayu bumi menghilang, dan berkata tanpa ragu, kalau begitu aku akan menerimanya. Dia bukan orang yang sok penting. Akan sangat bodoh jika tidak menerima keuntungan yang datang padanya. Mengenai kebaikan, dia tidak harus menyimpan kebaikan ini. Melihat Zhang Fan menerima kayu bumi, Xia pun menghela napas lega. Sejujurnya, Xia sebenarnya lebih berharap dia akan menerima hal ini daripada Zhang Fan. Tidak ada alasan lain. Sekarang Zhang Fan bersedia membantu, itu sepenuhnya karena rasa hormat. Namun saat ini, orang-orang kota Broken Mountain tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sudah sangat baik baginya untuk tidak memanfaatkan orang-orang kota Broken Mountain dan menjarah semua tabungan kota Broken Mountain. Jika dia meminta bantuan lagi tanpa hadiah, itu tidak masuk akal. Yang lebih mengkhawatirkan Xia adalah jika Zhang Fan tidak melakukan yang terbaik dan hanya mengusir orang-orang yang selamat, itu akan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Yang lain baik-baik saja, tetapi penyihir tahap Yuan Ying harus mati. Sekarang kedua belah pihak merasa puas, tidak ada yang lebih baik lagi. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar, sebagian besar tentang beberapa rahasia tentang mitos kuno. Hal-hal ini, tentu saja, ada di dunia kultifasi abadi sembilan wilayah, tetapi tidak sedetail catatan dalam buku-buku kuno Sekte Suanyin. Keduanya mengobrol dengan gembira, dan dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Bagaimanapun, kondisi Xia tidak terlalu baik. Melihat bahwa dia secara bertahap tidak dapat menekan kekuatan api bumi di tubuhnya, Zhang Fan bangkit dan hendak pergi untuk memberinya waktu untuk menekan lukanya. Tepat pada saat itu, gerakannya tiba-tiba membeku, lalu ekspresinya berubah, senyum palsu muncul di wajahnya. Sebagian besar energi Xia digunakan untuk menekan lukanya, tetapi ketika dia melihat kondisi Zhang Fan yang tidak normal, dia juga bereaksi. Dia mencoba melepaskan indera ketuhanannya untuk memindai, dan tiba-tiba, ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Dia terkejut karena seperti yang dia duga, para penyintas keluar dengan kekuatan penuh. Dia senang karena itulah yang dia inginkan. Dia takut musuh akan menghindari serangan selama periode ini ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak baik. Jika itu terjadi, itu akan memakan waktu lama dan lebih banyak masalah akan datang. Bagaimanapun, Zhang Fan tidak bisa tinggal di sini selamanya. Rekan Taoist, silakan duduk, saya akan segera kembali. Zhang Fan masih memiliki kesadaran akan kepercayaan orang lain, belum lagi pengepungan para penyintas klan dewa hampir mengjebakuan er di kota. Dapat dikatakan bahwa ada kebencian, dan inilah saat yang tepat untuk menyelesaikannya bersama-sama. Begitu suara itu jatuh, dia berbalik dan mengibaskan lengan bajunya. Rumah batu itu terbuka, dan suara itu tiba-tiba membesar puluhan kali lipat, langsung masuk ke telinga. Di antara mereka, terjadi ledakan yang menggetarkan bumi. Severed Earth dan Ilusori Sky bagaikan riak-riak air yang langsung runtuh. Orang yang datang dengan aura yang mendominasi, disertai dengan raungan binatang buas dan raungan iblis, muncul di hadapan mereka. Bagus. 652. Serang Aku. Suara yang jernih, tidak keras, tetapi mengabaikan jarak waktu dan ruang. Suara itu langsung bergema di telinga semua orang di ngarai dan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Di langit di atas, air beriak tanpa henti dan menyebar keluar. Seolah-olah langit tidak lagi diselimuti. Awan magnetik yang tak berujung ditaburi dengan cahaya yang berkilauan. Seketika, gas hitam dalam jumlah tak terbatas melonjak keluar bagai gelombang pasang. Dalam bentuk gas hitam ini, semua jenis binatang buas terbentuk dalam sekejap. Mereka segera bubar dan berubah tanpa henti. Hanya raungan samar binatang buas dan raungan setan yang memenuhi semuanya. Tekanan tak terlihat menutupi langit dan bumi. Orang-orang di ngarai tidak bisa diam. Suara Zhang Fan bagaikan mata air jernih di musim panas yang mengalir melewati batu panas yang menyala-nyala tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, namun membawa perasaan kebebasan yang menyegarkan. Dalam sekejap, suara napas berat yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi suara siulan, namun perasaan tercekik dan tertekan yang hampir membuat seseorang pingsan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Zhang Fan dan semuanya dipenuhi dengan harapan. Saudara laki-laki Tepat pada saat ini, terdengar suara indah seperti burung oriole yang meninggalkan lembah. Suara itu tenggelam dalam kegaduhan dan tidak dapat didengar. Tentu saja hal ini tidak luput dari pendengaran Zhang Fan. Ia menoleh dan melihat Waner bersandar di pintu rumah batu. Waner menatapnya dengan cemas. Perasaan tertekan yang memenuhi langit dan membuat semua orang sulit bernapas tampaknya telah kehilangan pengaruhnya pada dirinya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya kekhawatiran murni. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk pada Waner. Tindakan ini tampaknya memiliki keajaiban yang berbeda. Dalam sekejap, kekhawatiran di mata Waner tampaknya telah tersapu oleh aliran air yang jernih. Kekhawatiran itu langsung menghilang dan matanya menjadi murni dan jernih. Hah! Tepat pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar dari langit. Menanggapi suara itu, awan tebal yang terbentuk oleh gas hitam tak berujung membeku sejenak. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Zhang Fan merasa tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Jebu, tidak layak disebut. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Seolah-olah dia sedang berjalan di antara awan dan melintasi kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dia melangkah, suara ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Dimanapun kakinya mendarat, energi spiritual menjadi kacau, dan riak-riak tak berbentuk menyebar. Seolah-olah dia bisa menembus ruang antara langit dan bumi dengan satu langkah. Aura yang mengerikan, bagaikan seekor naga yang sedang marah, tiba-tiba membumbung tinggi, bagaikan pilar asap yang besar, seakan-akan memiliki substansi, melesat lurus ke angkasa. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Semua orang dinarai, termasuk mereka yang selamat dalam gas hitam, dapat melihat dengan jelas bahwa saat Zhang Fan melangkah maju, auranya meningkat secara eksponensial. Pada akhirnya, suara gemuruh itu tidak ada habisnya, tetapi itu bukan lagi gelombang suara yang disebabkan oleh auranya yang membumbung ke langit. Sebaliknya, ada riak-riak di sekitar tubuhnya, dan ledakan udara halus yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi suara keras yang mengguncang langit. Hah! Sambil menghembuskan napas, Zhang Fan berdiri di kehampaan dan menatap awan magnetik yang tak terbatas. Tiba-tiba, ia merasa bahwa segala sesuatu yang tampak begitu sulit dijangkau di masa lalu kini berada dalam jangkauannya. Beberapa langkah yang tampak biasa saja yang diambilnya bukanlah hal yang normal, juga bukan suatu kebetulan. Itu adalah kultifasi Zhang Fan yang telah dipenjara selama tiga tahun. Saat Heaven Lock rusak, tekanan padanya hilang, dan itu menyembur keluar. Itu adalah kekuatan luar biasa dari Mystic Yin Jade Heart Spell bunyi di dalam tubuhnya, dan saat Nas Chen Sol kedua menghirup dan menghembuskan energi spiritual yang tak ada habisnya, itu tiba-tiba meledak. Hanya dalam beberapa langkah, basis kultifasi Zhang Fan telah mencapai puncaknya. Karena tekanan dari luar, basis kultifasi Zhang Fan meledak, menembus semua rintangan dan mencapai puncak tahap pembentukan inti. Berdiri di kehampaan, jubahnya mengeluarkan suara seolah-olah dia sedang memberi selamat padanya. Zhang Fan tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia tampak jauh lebih luas. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, tidak ada lagi hambatan, dan perasaan itu menjadi semakin jelas. Karena dia telah mencapai puncak alam pembentukan inti, jika dia memahaminya, dia akan mampu membentuk jiwa baru lahir dan membentuk domain. Pada saat itu, dia akan memiliki tempat di antara kelompok orang terkuat di seluruh alam manusia. Begitu dekat namun begitu jauh. Di mata sebagian orang, itu sangat dekat, tetapi di mata yang lain, itu adalah kiamat. Hanya dalam beberapa langkah, hanya dalam sekejap mata, Zhang Fan yang berdiri di udara di tengah angin kencang, tampak sejajar dengan gas hitam di langit. Seolah marah dengan sikap arogan Zhang Fan, gas hitam tak berujung itu mengamuk seperti naga yang mengamuk, dan gelombang aura ganas dari hutan belantara memenuhi dunia. Kemudian, di antara Zhang Fan dan gas hitam itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di tengah ledakan yang membungkam angin, aura kedua belah pihak melesat ke langit. Kekosongan tampaknya menjadi tempat terjadinya tabrakan, dan lapisan riak dan gemuruh terus-menerus tak henti-hentinya. Seperti kata pepatah, orang yang ahli memahami seni, sedangkan orang awam menikmati pertunjukan. Kebanyakan orang di bawah masih bingung dan tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ada banyak orang dengan penglihatan yang baik, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pada titik di mana aura itu bertabrakan, tidak peduli seberapa besar gas hitam itu melonjak, tidak peduli seberapa keras gemuruhnya, gas hitam yang tak berujung itu tidak bergerak sedikitpun ke depan. Bahkan turbulensi di kehampaan tempat aura itu bertabrakan tetap tidak bergerak. Dengan kekuatan satu orang, ia melawan gas hitam. Siapa yang tahu berapa banyak penyintas yang bekerja sama, dan ia tidak dirugikan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Hahaha. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar tawa liar dari awan. Entah mereka mengerti atau tidak, rasa gembira langsung merambati wajah setiap orang karena mereka tahu bahwa itu adalah suara Zhang Fan. Tetua suku suci, kau tidak lebih dari ini. Di tengah angin liar, suara Zhang Fan tidak mengalami distorsi sedikitpun, dan dalam sekejap, suaranya menyebar hingga radius beberapa mil. Begitu suaranya berakhir, mereka yang bermata tajam menoleh dan melihat Zhang Fan mengangkat tangannya seolah sedang mengambil bintang dan bulan. Bersamaan dengan gerakannya, awan-awan magnetik di langit yang tidak pernah berubah tiba-tiba bergulung-gulung bagaikan ombak yang mengamuk, bagaikan seekor naga banjir yang mengaduk-aduk permukaan danau yang tenang. Tidak sopan jika tidak membalas. Tetua Wu, terimalah pukulanku. Di tengah tawa Zhang Fan yang meriah, teriakan ini, yang tampaknya merupakan tantangan langsung, dapat terdengar jelas. Sebelum suaranya jatuh, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, merentangkan jari-jarinya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Diiringi dengan aksi yang sangat mengesankan ini, suara teriakan burung gagak terdengar, dan cahaya kemasan yang tak terbatas menyelaukan. Wujud Dharma burung gagak emas, tubuh besar itu mengembun dalam kehampaan, dan ketika menoleh ke belakang, tubuhnya penuh dengan penghinaan ke segala arah. Pada saat ini, aura Zhang Fan dan wujud Dharma gagak emas menyatu, telapak tangan yang tiba-tiba terayun ke bawah mengeluarkan gelombang udara yang menakutkan, dan cahaya kemasan yang tak terlihat juga muncul. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari atas langit, awan-awan magnetik yang awalnya melonjak karena konfrontasi antara kedua belah pihak tiba-tiba beriak dan berkumpul, berangsur-angsur berubah menjadi telapak tangan besar yang bagaikan tirai langit. Di ujung telapak tangan yang kabur itu, awan-awan magnetik berkilauan dengan cahaya kemasan, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah dibalik awan magnetik yang tak terbatas itu, ada matahari merah yang bersinar terang, dan sewaktu-waktu awan-awan itu akan sirna, dan matahari akan bersinar ke bumi. Pemandangan ini tidak berlangsung lama, namun dalam sekejap mata, ada kilatan cahaya kemasan, dan di antara awan magnetik yang memenuhi langit, sebuah telapak tangan besar menekan dari langit. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna. Pada saat ini, seolah-olah raksasa kuno telah mengulurkan tangan dari awan, dan setiap jari sebesar gunung menekan ke bawah dari langit. Sebelum mencapai tubuh, tekanan angin yang kuat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Sungguh mengerikan. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya cepat. Dalam sekejap, telapak tangan besar yang menekan awan, dengan kekuatan jari, menyentuh gas hitam yang memenuhi langit. Ledakan. Terdengar suara teredam, seolah-olah gunung berapi baru saja meletus, gunung itu diselimuti cangkang besar, dan semua gemuruh bergema di cangkang itu, berubah menjadi suara teredam ki dan darah yang mengalir. Telapak tangan yang terbentuk dari awan magnet itu runtuh dengan gemuruh yang keras. Energi magnet yang tak berujung merobek gas hitam itu dan menghancurkan segalanya. Hampir dalam sekejap, awan gas hitam yang mendekat dengan mengancam dengan momentum yang mengguncang bumi dan menakutkan itu tampaknya telah lenyap menjadi ketiadaan oleh satu serangan ini. Aduh ah ah ah. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit, dan hampir seribu sosok jatuh dari langit. Mereka adalah para penyintas suku dewa yang telah dihancurkan oleh serangan Zhang Fan dalam gas hitam dan meledak. Pada saat ini, penampilan mereka yang mengerikan tidak memiliki sikap kurang ajar moral seperti beberapa saat yang lalu. Di antara semua orang yang terlempar keluar dari gas hitam, hanya satu orang yang masih berdiri di kehampaan dan belum terhempas ke dunia fana. Pena Tuawu. Zhang Fan berdiri di kehampaan dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tidak terburu-buru memanfaatkan kemenangan untuk menyerang, tetapi malah menatap dengan penuh minat pada satu-satunya orang yang masih bisa berdiri di depannya. Dia adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki tua yang tidak bisa lebih tua lagi. Ia mengenakan pakaian dari kulit binatang kasar yang hampir tidak menutupi seluruh tubuhnya, dan di lehernya tergantung kalung yang terbuat dari kepala berbagai binatang buas. Kepala binatang buas pada kalung itu jelas telah disempurnakan secara khusus, dan masing-masing memiliki aura seperti makhluk hidup. Kepala mereka juga telah menyusut hingga seukuran kepalan tangan anak-anak, dan tidak tampak ganas, melainkan sangat indah. Tubuh orang ini bungkuk, pinggangnya hampir sejajar dengan tanah. Di bawah kakinya terdapat altar pengorbanan berwarna merah darah, tinggi dan berkilauan dengan cahaya berdarah, seolah-olah akan ada binatang buas yang terbentuk dari darah yang menerkam keluar kapan saja. Berdiri di altar pengorbanan yang tinggi ini, lelaki tua ini bahkan lebih pendek. Dari sudut pandang manapun, tingginya hanya empat kaki, tetapi jika Anda melihat tulang-tulang tebal yang terekspos di sekujur tubuhnya, Anda akan tahu bahwa ia pastilah lelaki yang sangat kuat saat masih muda. Untuk dapat menahan serangan habis-habisan Zhang Fan, seseorang hanya bisa menjadi ahli alam jiwa baru lahir. Di antara suku dewa sisa, tidak ada seorang pun yang setingkat ini kecuali yang muliawu. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua yang tidak mencolok ini yang tampaknya akan segera meninggal adalah pena tuawu. Ketika Zhang Fan menatap orang ini dengan penuh minat, tetuawu juga berusaha keras untuk menegakkan tubuhnya sedikit dan melihat ke belakang dengan mata keruh. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya yang kurus, dan gas hitam naik dari tanah. Jika dilihat secara kasar, jumlahnya tidak kurang dari seribu. Gas hitam ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka mencari korban selamat yang jatuh dari udara, mendukung mereka satu persatu, dan segera menghilang. Ini cukup untuk mencegah mereka dari hancur berkeping-keping saat mereka kehilangan kendali atas kekuatan spiritual mereka dan tidak dapat menyelamatkan diri. Mengapa? Pena tuawu tidak melihat orang-orang di bawah, tetapi matanya tertuju pada Zhang Fan. Dia tiba-tiba gemetar dan membuka serta menutup mulutnya. Mengapa? Mengapa Tuhan memperlakukan klan ilahi kita seperti ini? Apa kesalahan kita? 653. Mengapa? Mengapa Tuhan memperlakukan klan suci kita seperti ini? Apa kesalahan kita? Yang mulia Wu, lelaki tua yang punggungnya sejajar dengan tanah dan wajahnya harus diangkat tinggi untuk melihat Zhang Fan, tiba-tiba gemetar dan suaranya serak, seolah-olah sedang mengeluh tentang sesuatu. Dia berusaha sekuat tenaga dan berkorban tanpa henti, tetapi di saat-saat terakhir, Zhang Fan turun tangan. Yang kuat dan yang lemah berada dalam situasi yang berbeda, dan semua usahanya sia-sia. Pada titik ini, bahkan yang mulia Wu, yang berada di alam jiwa baru lahir, tidak dapat menahan tangisnya. Setiap kata bagaikan nyanyian pengorbanan kepada Tuhan, itu seperti mempertanyakan surga, tetapi juga tampak seperti menginterogasi dirinya sendiri. Mengapa? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Zhang Fan menatap yang mulia Wu yang telah kehilangan ketenangannya, menatap mata sedih dan marah yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Pada saat ini, yang mulia Wu yang muncul di depannya bukan lagi seorang Naschen Sol Realm Perfected Being yang sebenarnya. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Naschen Sol dalam tubuh yang mulia Wu tersebar dan menyatu dengan darah dan dagingnya sendiri. Ini bukan hal yang baik. Yang disebut jalan agung jiwa baru lahir adalah menyatukan esensi, ki, dan roh menjadi jiwa baru lahir dan mengubahnya menjadi cara hidup yang benar-benar baru. Jalan ini memiliki kelebihan dari tubuh manusia itu sendiri, dan juga memiliki kebebasan untuk melampaui dunia. Kini situasi yang mulia Wu telah terbalik. Ia menyebarkan Naschen Sol di sekujur tubuhnya sebagai ganti kekuatan magis sementara. Melihat yang mulia Wu dalam keadaan seperti itu, lalu teringat pada Xia yang tengah duduk di dalam rumah batu dan bahkan tidak dapat mengenakan pakaiannya, apalagi yang dapat dikatakan Zhang Fan selain menggelengkan kepalanya melihat keadaan menyedihkan dari dua makhluk jiwa baru lahir yang telah disempurnakan. Di masa lalu, kekuatan pilar api ilahi yang mengjulang hampir membunuh dua makhluk jiwa baru lahir yang sempurna di tempat. Yang mulia Wu menggunakan nyawanya sebagai harga untuk ditukar dengan waktu singkat agar bisa bergerak bebas. Kalau saja Zhang Fan tidak muncul, dengan situasinya saat ini, dia pasti bisa menahan Xia, sedangkan ribuan penyintas kuat di belakangnya tentu saja bisa membantai para elit terakhir di kota Broken Mountain, sehingga mencapai tujuan mereka dengan pengorbanan yang besar. Namun, Zhang Fan campur tangan. Jiwa baru lahir yang sempurna di masa kejayaannya merupakan kekuatan yang tak tertahankan bagi kedua belah pihak. Sayangnya bagi para penyintas, ia berada di pihak kota Broken Mountain. Apa lagi yang dapat dilakukan yang mulia Wu dan ribuan orang yang selamat di bawahnya selain mengeluh kepada surga? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kamu benar-benar tidak tahu. Suara yang mulia Wu tampaknya memiliki daya tarik yang unik. Suara pemujaan kuno itu benar-benar menghilangkan rasa takut di hati semua yang selamat. Banyak orang berjuang untuk berdiri dan melotot ke arahnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara jernih bergema ke segala arah. Ledakan. Awan memenuhi langit, dan energi spiritual yang tak terbatas terkondensasi menjadi pintu emas yang berkilauan. Itu seperti gerbang surga turun ke dunia fana. Di tengah cahaya keemasan yang menyelimuti langit dan matahari, di tengah pemandangan indah bidadari menaburkan bunga, dan suara-suara alam yang bergema di udara, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari gerbang surgawi. Di atas langit, Golden Crow terbang tinggi, suaranya menggetarkan langit. Kesombongannya yang tak tergoyahkan berubah menjadi keagungan yang tak dapat dibantah. Api keemasan matahari mewarnai awan. Di bawah Golden Crow, di depan gerbang surgawi, Zhang Fan muncul dari langit, dan matahari muncul di belakang kepalanya. Cahayanya mewarnai tubuhnya dengan lapisan emas yang menyelaukan. Gerbang surgawi, matahari merah, dan gagak emas. Di bawah latar belakang yang hikmat, Zhang Fan bagaikan dewa dari surga, seolah-olah dia sedang menginterogasi atas nama surga. Kaisar Suci Primordial bangkit dari ketidakberartian. Ia menghidupkan kembali umat manusia dan berjuang memperebutkan ruang dengan binatang-binatang suci di dunia. Baru pada saat itulah umat manusia berdiri tegak di antara puluhan ribu ras di dunia. Klan Suci Primordial, keturunan Kaisar Suci, kebanggaan umat manusia, menyembah roh-roh surga dan bumi, mengendalikan para orang suci dan fien selestial, dan menyerang balik pengadilan surgawi dengan para dewa primordial. Mereka bertarung melawan fien selestial dan menang. Sejak saat itu, umat manusia telah berada di atas semua makhluk hidup, putra-putra surga dan bumi, penguasa semua makhluk hidup. Langkah demi langkah, jalan menuju kejayaan umat manusia telah diaspal dengan darah dan tulang. Jalan itu telah dipercayakan oleh jiwa para leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Saya benar-benar hormat. Aku lahir terlambat. Sayang sekali aku tidak bisa berjuang menuju istana surgawi bersama para tetua dan membawa umat manusia ke puncak semua makhluk hidup. Perkataan Zhang Fan menggemparkan langit dan bumi. Ia berbicara tentang kemuliaan Klan Suci Primordial dan kemuliaan leluhurnya yang tampaknya bertentangan dengan posisinya. Para penggarap abadi manusia di sisi kota gunung patah saling memandang dengan bingung. Para penyintas Klan Suci merasa bangga sekaligus terkejut. Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam aneh, kecuali suara Zhang Fan. Dibandingkan dengan leluhurmu, tetua Wu, Klan Suci Primordial, apakah kau tidak merasa malu? Memorbankan manusia dan memorbankan saudara-saudarimu hanya untuk menyenangkan Vien Celestials. Kalian telah menginjak-injak harga diri yang telah ditumpahkan Jika Kaisar Suci masih hidup, dia akan malu memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti kalian. Mengapa kalian menyebut Kaisar Suci sebagai Klan Suci Purba dan berbicara tentang harga diri leluhur kalian? Apakah kalian tidak merasa malu? Jika bagian pertama adalah memuji kebanggaan Klan Suci Primordial, maka beberapa kalimat terakhir bagaikan tamparan di wajah mereka dan menghantam jiwa mereka. Kata-kata yang dibungkus dengan kekuatan dahsyat itu bagaikan sungai yang meluap, mencoba menghancurkan bendungan terakhir di hati Klan Suci Primordial. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba menjadi suram. Jangan katakan apa-apa lagi. Merasakan tatapan bingung di belakangnya, suara yang muliawu tiba-tiba meninggi. Apa yang anda ketahui? Bagaimana kau tahu penderitaan Klan Suci Primordial? Kalian para penggarap abadi itu kejam. Kalau tidak, bagaimana kami bisa bertahan sampai hari ini? Aku khawatir kami akan terbunuh olehmu. Oh, agar bisa bertahan hidup, kamu tega menginjak-injak kejayaan leluhurmu dan melawan cita-cita leluhurmu. Zhang Fan tersenyum dan berkata tanpa ragu. Dalam pandangannya, kelangsungan hidup sebuah Klan jauh lebih penting daripada apapun. Namun, bagi Klan Suci Primordial, kemuliaan dan kebanggaan leluhur mereka adalah satu-satunya alasan mengapa mereka dapat bertahan hingga hari ini. Begitu bendungan ini jebol, semua hal lainnya tidak akan dapat bertahan. Cukup, pemenangnya mengambil semuanya. Hari ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan agar jatuh ke tanganmu. Lakukan saja. Tetua Wu berteriak, ki darah yang tak terbatas menyebar dari altar merah darah di bawah kakinya dan mengalir ke tubuhnya. Daging dan darahnya berangsur-angsur terisi, dan bahkan punggungnya yang bungkuk perlahan-lahan tegak. Zhang Fan sama sekali tidak peduli dengan tindakannya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, suara kutau terdengar di benaknya, nak, kamu tidak ingin membunuh mereka. Pertanyaan pendeta tau ku bukan tanpa alasan. Adegan sebelumnya adalah karena Zhang Fan telah meniru Raja Serigala bijaksana dan diam-diam melakukan kekuatan sihir gerbang pengunci surga. Ribuan anggota klan suci primordial yang malang, kecuali Pena Tuah Wu, telah dikunci di luar gerbang pengunci surga dan tidak dapat masuk selama sisa hidup mereka. Mengapa saya harus membunuh mereka? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan tatapannya tidak lepas dari mata Tetua Wu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Bagaimana mungkin aku melepaskan alat tawar-menawar yang begitu bagus? Oh! Pendeta tau ku menanggapi seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Kemudian dia terkekeh dan berkata, anggota klan suci primordial ini sungguh tidak beruntung telah bertemu denganmu. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak menjawab. Ekspresinya tidak berubah selama bertukar beberapa patah kata. Dia membiarkan Yang Mulia Wu melakukan apa yang dia inginkan. Hanya ketika tatapan Yang Mulia Wu secara tidak sengaja beralih ke Golden Crow, dia tiba-tiba membeku. Cahaya ilahi di matanya tampak terwujud. Pena Tuah Wu. Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, saya punya beberapa pertanyaan. Anggaplah orang ini sebagai ketulusan saya. Fiuh! Sebelum suaranya menghilang, angin bersiul, dan tangisan halus tersembunyi di balik angin. Saat lengan bajunya berkibar, empusan angin bertiup, dan sesosok tubuh mungil tersedot keluar dari lembah bunga merah yang membeku. Ia terlempar jauh dan jatuh ke kerumunan orang yang selamat. Tindakan Zhang Fan lembut. Saat wanita mungil itu mendarat, suasana hampir senyap, seolah ada bantal empuk yang menopangnya. Gui, Er, kamu mau pergi ke mana? Gui, Er ingin pergi ke kota besar yang diceritakan ibuku, dan mempelajari beberapa keterampilan. Kemudian, jika aku mempelajari beberapa keterampilan dan kembali, orang-orang di suku itu tidak akan menindas Gui, Er. Apakah kamu tidak ingin tinggal di kota? Tidak, ibuku berkata kota itu sangat bagus, tetapi Gui, Er, tetap ingin kembali ke suku. Zhang Fan menatap gadis yang duduk di tanah, matanya berkedip karena malu, tetapi juga keras kepala dan tidak menyesal. Entah mengapa, adegan saat pertama kali bertemu dengannya dan kata-kata yang diucapkannya bertahun-tahun yang lalu mulai muncul di benaknya. Gui, er, gadis kecil yang dibawa kembali oleh Zhang Fan atas kemauannya sendiri di masa lalu, memang telah memenuhi apa yang dikatakannya. Hanya saja prosesnya tidak terbayangkan bagi mereka berdua saat itu. Setiap orang memiliki kegigihannya masing-masing, dan dapat dikatakan bahwa Gui terobsesi untuk kembali ke suku dan mendapatkan rasa hormat. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan apakah dia dirasuki oleh iblis atau tidak. Bagaimanapun, dalam pandangannya, mungkin para pembudidaya manusia adalah orang luar yang sebenarnya. Pena tua Wu, pasti Gui yang mengirim pesan ke surga. Sekarang aku mengirimnya kembali untuk mengungkapkan ketulusanku. Oh, orang tua ini sangat berterima kasih. Jika ada yang ingin kau katakan, tanyakan saja. Tampaknya dengan munculnya Gui, suasana permusuhan menghilang. Kedua orang yang akan memulai konfrontasi yang menggemparkan itu benar-benar berbicara dengan percaya diri dan yakin. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa selama proses ini, kedua orang itu tidak memandang Gui'er, seolah-olah dia tidak ada. Sebenarnya, ada atau tidaknya dia, tidak ada banyak perbedaan. Dia hanya pembuka, panggung. Yang kuat dan yang lemah dibedakan dengan jelas. Sebagai orang kuat terakhir dari suku dewa, Pena tua Wu perlu melestarikan benih-benih suku dewa, bukan semangat juang. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Oleh karena itu, pemandangan ini terjadi secara alami. Bagus. Zhang Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Jika bisa bertemu dengan seseorang yang tahu bagaimana bersikap, dia bisa menghemat banyak tenaga. Pena tua Wu, apakah Anda tahu dewa iblis apa ini? Zhang Fan tersenyum dan bertanya dengan santai. Begitu dia mengatakan ini, gagak emas di belakangnya tampaknya mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, api kemasan matahari menutupi seluruh tubuhnya dan bangkit dengan ledakan keras, hampir membakar langit. Tubuhnya yang besar terentang, dan tiga kakinya yang simbolis berdiri di udara. Kedua sayapnya terbuka lebar, dan matanya seperti kilat, memandang dengan jijik ke segala arah. Perkataan Zhang Fan mengungkapkan kekuatan wujud Dharma gagak emas. Dalam sekejap, pupil mata kuning yang mulia Wu mengecil. 654. Gagak emas. Berkaki tiga. Pupil mata kuning yang mulia Wu tiba-tiba mengecil dan cahaya ilahi muncul. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengucapkan jawabannya kata demi kata. Bagus. Hahaha. Mendengar jawaban ini, semangat Zhang Fan terangkat. Dia tertawa terbahak-bahak, yang mulia Wu, Anda pasti dari tanah suci. Meskipun dia berkata, harus, dia sudah yakin. Jika tidak, dia akan membunuh mereka dan bertanya tentang Golden Crow. Jika mereka bukan dari tanah suci, bagaimana mungkin ada begitu banyak tetua Wu yang terhormat di alam jiwa baru lahir? Ini jelas. Di mana kamu mendengar tentang, tanah suci. Ekspresi yang mulia Wu berubah saat dia meraung. Pada saat yang sama, aura di sekitar tubuhnya meroket, seolah-olah pengekangan sebelumnya akan meledak. Namun, di bawah senyum tipis Zhang Fan dan aura tak terlihat yang menyelimuti tubuhnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekannya. Tidak masalah dari mana Anda mendengarnya. Amarah yang mulia Wu tertahan dan dia tampak menua 10 tahun. Dia membungkupkan tubuhnya lagi dan berkata dengan suara gemetar, tidak ada yang lain. Pokoknya, tanah suci sudah tidak ada lagi. Orang di depanmu adalah orang terakhir dari tanah suci. Tidak ada yang tersisa. Yang mulia Wu bagaikan seorang tetua Fana yang telah kehilangan segalanya. Ia bahkan dalam keadaan tidak sadar. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tidak bisa menahan cemberutnya. Bukan karena hal lain, melainkan karena lelaki tua itu belum menjelaskan secara gamblang tentang burung gagak emas. Gagak emas berkaki tiga sepertinya tidak pernah ada di dunia ini. Dalam kehidupan Zhang Fan, hanya ada beberapa tempat di mana gagak emas pernah ada. Peta bintang siklus surgawi adalah salah satunya. Gesper tembaga ungu giok merah yang diperoleh nyonya tua Huo adalah yang kedua. Lembah tanpa kembali di Provinsi Qin adalah yang ketiga. Sisa-sisa ras dewa ini adalah yang keempat. Itu juga satu-satunya yang bisa dia selidiki pada tahap ini. Dia tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Yang mulia Wu, mengapa Anda harus melakukan ini? Ekspresi di mata Zhang Fan berfluktuasi saat dia berkata dengan santai. Asalkan kau berjanji padaku tiga hal, kau mungkin bisa meninggalkan beberapa benih. Apakah kamu serius? Mendengar perkataannya, tetua Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak takut pada Zhang Fan. Hasil pertempuran baru akan diketahui setelah mereka bertarung. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia bukanlah tandingan Zhang Fan. Hal ini terbukti dari fakta bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan semua orang tetapi tetap dihancurkan oleh Zhang Fan dengan satu serangan. Dalam situasi seperti ini di mana hidup dan mati diputuskan oleh tangan orang lain, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa ada titik balik. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Mengapa Anda meragukan saya, Tetua Wu? Zhang Fan tersenyum tipis. Di bawah tiupan angin kencang, jubahnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak semakin anggun. Baiklah, katakan padaku, apa saja tiga hal itu? Yang Mulia Wu bertanya, penuh harap. Sayang sekali dia adalah seorang ahli di generasinya, tetapi sekarang dia tidak bisa menghindari ancaman dari orang lain. Tentu saja, tidak perlu membicarakan keluhan semacam itu. Namun, orang-orang yang bertarung di belakangnya semuanya adalah bibit dari klannya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bersumpah kepada Kaisar Suci untuk pindah ke utara. Dalam waktu 300 tahun, Anda tidak boleh menginjakan kaki di wilayah pegunungan. Baiklah. Karena Zhang Fan telah mengajukan syarat pertama, Yang Mulia Wu dapat menyetujuinya. Bagi Yang Mulia Wu, kondisi ini sama saja dengan tidak ada apa-apanya. Selama ia dapat menjaga bibit-bibit itu tetap hidup, 300 tahun bukanlah apa-apa. Selain itu, tanpa 3 atau 500 tahun, mereka tidak akan dapat memulihkan kekuatan mereka dan mustahil bagi mereka untuk kembali ke tanah asal. Mengenai apa yang direncanakan Zhang Fan, dia tidak tahu dan tidak memiliki alat tawar-menawar untuk ditawar. Yang kedua, aku ingin semua yang berhubungan dengan gagak emas berkaki tiga. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau tidak, seluruh klanmu akan musnah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Zhang Fan tidak mengatakan hal kedua dengan enteng seperti hal pertama. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, manusia sisa yang jatuh ke tanah dapat dengan jelas merasakan dingin dan kerasnya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam dua es musim dingin, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Yang Mulia Wu, jika Anda merasa bisa menyembunyikannya dari saya, silakan saja. Tapi Anda harus tahu apa yang akan terjadi. Ekspresi orang-orang di bawah sama sekali tidak penting bagi Zhang Fan. Semua perhatiannya terfokus pada Yang Mulia Wu yang sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, Yang Mulia Wu adalah seorang ahli di alam jiwa baru lahir. Meskipun dia terluka parah, dia tidak bisa mendapatkan semua informasi dari kepalanya dengan metode pencarian jiwa. Dilihat dari kultivasi kedua belah pihak, jika Yang Mulia Wu menggunakan metode pencarian jiwa, paling banyak ia akan mendapatkan setumpuk pecahan tanpa kepala. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menyimpan informasi tentang gagak emas dalam pecahan-pecahan itu. Oleh karena itu, ia harus membuat pilihan yang sulit dan menggunakan ancaman untuk memaksa lelaki tua itu menyerah. Baiklah. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Wu menghela nafas. Telapak tangannya yang kurus bahkan sedikit gemetar. Dia perlahan-lahan meraih dadanya dan ketika keluar lagi, cahaya kemasan yang menyilaukan dapat terlihat. Ini. Zhang Fan mengangkat alisnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa terharu. Yang Mulia Wu tidak langsung menceritakan legenda atau informasi tentang gagak emas seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, ia mengeluarkan sesuatu. Pada saat ini, apa yang muncul di telapak tangan Yang Mulia Wu adalah piring kayu yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Yang menggerakkan Zhang Fan tidak lain adalah cahaya ini. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah hal yang paling ia kenal. Bagi para pembudidaya bawah tanah ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihat cahaya ini seumur hidup mereka. Dimulai dari telapak tangan Yang Mulia Wu yang terangkat, area dalam radius beberapa mil tiba-tiba menjadi terang. Pada saat ini, mereka berdiri di udara di atas lembah beku. Ketika cahaya bersinar turun, es mencair dan salju mencair. Bunga-bunga merah dan pohon-pohon aneh layu seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Pada awalnya, dia tahu bahwa benda ini memang ada hubungannya dengan burung gagak emas berkaki tiga. Bagaimanapun, ia telah mengolah kekuatan matahari agung. Namun, dengan sedikit menyipitkan mata, Zhang Fan beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan itu. Ia menggunakan penglihatannya untuk melihat pelat kayu itu dan segera melihat semua yang ada di atasnya. Piring kayu itu hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Bagian bawahnya sempit dan bagian atasnya lebar. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan bening. Ada sepuluh matahari merah yang dilukis di atasnya, membentang di langit. Sepuluh matahari merah ini bukan ukiran sederhana seperti benda mati. Mereka seperti matahari sungguhan, memancarkan gelombang tak kasat mata. Pada garis tepi matahari merah, tonjolan matahari terus meletus. Cahaya dan panas tak berujung berasal dari mereka. Dalam cahaya dan bayangan berkabut, kesepuluh matahari merah ini tampak terus bergerak, satu demi satu, berpatroli di seluruh langit dan menerangi seluruh bumi. Meskipun tidak ada ukiran yang jelas pada token tersebut, kekuatan sepuluh matahari ini saja sudah cukup untuk membuat orang membayangkan bahwa bumi di bawah pasti akan retak, sungai-sungai dan danau-danau akan mengering, lautan akan surut, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan merata putus asa. Akan tetapi, pemandangan sepuluh matahari di langit bukanlah bagian utama dari pola pada piring tersebut. Sebaliknya, itu hanya sekadar keberadaan latar belakang. Tokoh utama yang sebenarnya berada di atas sepuluh matahari. Ia mengepakkan sayapnya, kayu suci itu bagaikan kilat, dan gagak emas berkaki tiga mengangkat cakarnya. Ketajaman yang mengancam di mulutnya mengungkapkan keagungan surga. Burung gagak emas berkaki tiga. Burung iblis yang diselimuti api emas adalah kaisar iblis purba, gagak emas berkaki tiga. Tatapan mata Zhang Fan menyapu pola golden crow dan empat kata merah terang yang tampak diwarnai dengan darah di sebelahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa para penyintas kelan ilahi ini mengetahui nama golden crow berkaki tiga, yang telah menghilang tanpa jejak di seluruh dunia kultifasi abadi. Empat kata besar itu ada dalam bahasa iblis primordial, dan itu adalah empat kata yang sudah dikenal Zhang Fan. Kaisar iblis, gagak emas. Kaisar iblis, gagak emas. Itulah kata-kata yang sangat menarik perhatian pada token itu. Dengan empat kata ini sebagai anotasi, ditambah dengan gambar unik berkaki tiga dari golden crow, tidak mengherankan bahwa keturunan ras suci akan meneriakkan kata-kata three leg golden crow. Pada saat ini, mungkin karena terlalu lama terpapar ke dunia luar dan telah menghabiskan kekuatan yang terkumpul, atau seolah-olah telah kehilangan kekuatan spiritual lanjutan untuk mendukungnya, seluruh piring gagak emas kaisar iblis secara bertahap meredup. Kayu unik yang secerah batu rubi menjadi semakin terlihat. Nah, piring ini. Kayu fusang. Sebelum ku tahu selesai berbicara, Zhang Fan telah memberikan jawabannya. Orang lain mungkin tidak dapat langsung mengenali benda ini, tetapi bagi Zhang Fan, yang memiliki Nine Planet Spark, benda ini sangat jelas terlihat. Ini adalah piring yang terbuat dari Kayu fusang. Tentu saja, kayu fuso yang digunakan untuk membuat token ini jauh lebih rendah kualitasnya daripada cabang pohon fuso yang digunakannya untuk membuat Nine Lights Spark. Namun, bahkan jika seseorang mundur selangkah dan melihatnya dari perspektif lain, karena ia dapat menggunakan Kayu Fuso untuk mengukir token yang menggambarkan pemandangan Golden Crow pada puncaknya, kemungkinan terbesarnya adalah token itu berasal dari tangan kaisar iblis purba, Golden Crow sendiri. Pertama, tidak ada orang lain yang akan begitu boros, dan kedua, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Penatu aku, pola gagak emas ini, kamu. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan ucapannya, giliran pendetaku yang menyelah. Jangan bicara lagi, itulah yang sedang kamu pikirkan. Nak, kau akan menjadi kaya. Berhentilah bicara omong kosong dan bawa benda ini ke sini. Suara kutawis dipenuhi dengan kegembiraan tak berujung, seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah melihat mainan kesayangannya. Jika di lain waktu, Zhang Fan pasti akan mengejeknya. Namun, situasinya tidak jauh lebih baik daripada kutaw. Tentu saja, dia tidak tega melakukannya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan kilatan di matanya. Kemudian, dia berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Elder Wu, bagaimana piring ini bisa jatuh ke tangan Klan Suci? Karena dia telah mengeluarkan token gagak emas Raja Iblis, itu berarti yang mulia Wu Lao berniat untuk berkompromi. Tentu saja, dia tidak bisa menyembunyikan hal seperti itu. Dia dengan santai menjelaskan asal-usul token itu dengan nada sedih. Piring gagak emas Kaisar Iblis telah diwariskan di Klan Suci selama puluhan ribu tahun. Menurut pendapatku, benda ini sudah ada sebelum Klan Suci bermigrasi ke dunia kultifasi bawah tanah. Piring gagak emas Kaisar Iblis diwariskan di Klan Suci selama puluhan ribu tahun. Menurut pendapatku, benda ini sudah ada sebelum Klan Suci pindah ke dunia kultifasi bawah tanah. Pernyataan tenang Elder Wu tentang, salah satu dewa Iblis primordial, hanya membuat Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya mengangkat alisnya dan dia tidak berani ceroboh lagi. Tanpa disadari, napasnya terhenti. Misteri hilangnya Golden Crow di sungai sejarah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun akan segera terungkap. 655. Zhang Fan berdiri diam di udara. Tanpa disadari, kekuatan spiritual di sekelilingnya melonjak, dan tekanan yang dimiliki oleh seorang Naschen Sol Cultivator menyebar. Belum lagi yang muliawu di sisi yang berlawanan, bahkan orang-orang dari Broken Mountain City di bawah dan elit terakhir dari lebih dari seribu orang yang selamat jelas merasakan kengerian yang mencekik. Begitu saja, di bawah tatapannya, sebuah suara yang jauh dan sunyi bergema, token gagak emas Kaisar Iblis ini terkait dengan hilangnya Kaisar Suci Kuno. Catatan paling awal mengenai token ini hanya muncul setelah Kaisar Suci menghilang. Kaisar Suci Primordial menghilang. Pendeta Tao Ku dan Zhang Fan sama-sama terkejut. Pernyataan santai yang muliawu adalah rahasia purba yang telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Terlepas dari apakah itu pendeta Tao yang pahit atau Zhang Fan, dalam rahasia kuno yang mereka temui, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang keberadaan terakhir ras dewa. Setelah tokoh-tokoh besar ras dewa mencuri perhatian mereka, tidak ada lagi berita tentang Kaisar Dewa. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata yang muliawu, para pahlawan tak tertandingi yang pernah mendominasi sejarah umat manusia, tiba-tiba menghilang. Kita harus tahu bahwa setiap Kaisar Suci Primordial telah memasuki jalan keabadian dan merupakan eksistensi mengerikan yang tidak menua atau binasa. Lebih jauh lagi, mereka telah menaklukkan dunia selama ribuan tahun dan membawa umat manusia dari posisi binatang buas menjadi ras yang kuat yang dapat bersaing dengan Dewa Iblis. Hanya memikirkan kesulitan, darah, dan air mata yang harus mereka lalui sudah cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Bagaimana bisa makhluk luar biasa seperti itu melepaskan tujuan yang telah mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka dan menghilang? Jika mereka tidak menghilang, siapakah yang mampu membunuh mereka? Meskipun terkejut dan bingung, Zhang Fan tidak menyelap perkataan Yang Muliawu. Dia hanya mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakannya. Menurut Yang Muliawu, kebenaran sejarah adalah bahwa jalan keabadian secara bertahap menjadi populer. Para kultifator teratas yang mengejar jalan keabadian, tokoh-tokoh kuat primordial perlahan-lahan melampaui mayoritas warga klan suci. Di antara mereka, kekuatan pertempuran puncak bahkan dapat dibandingkan dengan kaisar suci primordial. Namun, saat ini, para dewa suci tidak merasa terancam atau marah. Sebaliknya, mereka merasakan emosi negatif. Inilah saatnya umat manusia bangkit. Mereka telah menjadi penguasa bumi dan akan menantang pengadilan surgawi dan melawan dewa Yao. Inilah saat kritis ketika mereka menjadi satu-satunya penguasa dunia. Pada saat seperti ini, kekuatan apapun sangat berharga. Meskipun kekuatan primordial berjalan di jalur yang sama sekali berbeda dari garis keturunan Saint King, kepentingan mereka di sisi manusia dan penentangan mereka terhadap dewa Daemon adalah sama. Awalnya, jika semuanya berjalan lancar, kedua belah pihak seharusnya bekerja sama dan melawan dewa iblis di atas sembilan surga. Jika mereka menang, mereka akan menguasai dunia. Sayangnya keinginan indah itu tidak terwujud. Dahulu kala, pihak kaisar suci dan seorang praktisi kemampuan ilahi yang hebat dari era primordial saling bertarung di tengah-tengah diskusi mereka tentang Dao. Setelah mereka berpisah dengan cara yang tidak baik, semuanya berubah. Awalnya, hal ini merupakan hal yang biasa saja. Tidak ada yang peduli, dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Orang-orang di zaman purba itu sederhana, dan mereka tidak menganggap pertempuran Dao ini sebagai permusuhan pribadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu peristiwa besar yang mengguncang tiga dimensi akan terjadi di kemudian hari. Sejak saat itu, kekuatan ras dewa dan para pembudidaya manusia telah sepenuhnya menjadi musuh, dan mereka berpisah. Bahkan pertempuran dengan dewa iblis telah menunda hari ketika manusia benar-benar akan melangkahkan kaki ke puncak tiga dimensi selama beberapa puluh ribu tahun. Sang kaisar suci telah menghilang. Semua suku klan suci, semua kaisar suci primordial, pada saat yang sama, diam-diam menghilang dari dunia. Pada saat ini, langit dan bumi, hingga sembilan langit, hingga ke alam baka, semuanya berguncang. Kaisar suci primordial adalah kultifator terkuat yang berdiri di puncak tiga alam. Siapa yang bisa membunuh mereka? Siapa yang bisa membunuh mereka tanpa jejak? Bahkan dewa iblis yang paling sombong pun tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Tentu saja, seluruh klan suci mengarahkan tombak mereka ke para pembudidaya terkuat di era primordial. Dalam logika mereka, orang-orang ini mungkin tidak lebih kuat dari dewa iblis, tetapi mereka semua manusia. Hanya mereka yang bisa menyergap kaisar suci saat dia ceroboh. Belum lagi permusuhan antara kedua belah pihak belum lama ini. Alasan ini sebetulnya satu-satunya yang masuk akal. Pada saat itu, beberapa makhluk supernatural besar yang terkuat semuanya diinterogasi oleh ras suci, dan mereka bahkan bertarung satu sama lain. Siapakah orang-orang ini? Siapa di antara mereka yang bukan orang yang sangat sombong? Bahkan ketika kaisar suci hadir, mereka tidak takut padanya dan berani berselisih dengannya, apalagi para junior ini. Mereka menunjuk hidung mereka dan memarahi mereka. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Kaisar suci primordial bangkit dengan marah dan membunuh mereka dengan jentikan telapak tangan. Sejak saat itu, klan suci dan para pembudidaya manusia memulai perang saudara yang berlangsung puluhan ribu tahun. Sampai para pembudidaya tumbuh lebih kuat dan secara bertahap menekan klan suci, akhirnya menyebabkan mereka menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di bawah narasi suram dari Yang Muliawu, gambaran permusuhan antara manusia purba terungkap. Perubahan hidup dan kesederhanaan cerita menggerakkan hati seseorang. Karena posisinya, apa yang dikatakan Yang Muliawu mungkin tidak benar. Sebagian besar berasal dari sudut pandang klan suci. Namun, ada satu hal yang pasti. Kaisar suci telah menghilang. Ini juga penyebab semua ini. Token gagak emas Raja Iblis ini muncul dalam catatan klan saya ketika Kaisar suci menghilang. Semua orang mengira itu terkait dengan hilangnya Kaisar suci. Yang Muliawu membalik token itu dan matanya bersinar terang. Seolah-olah kemakmuran klan suci saat itu telah membangkitkan semangat membara dan ambisi dalam tubuhnya yang sangat tua. Sayangnya, klan saya menjadi bawah tanah dan kehilangan banyak warisan. Kami tidak dapat menemukan Dewa Iblis mana ini. Kami hanya tahu bahwa itu tidak diragukan lagi adalah Dewa Iblis. Betapa baiknya jika kita bisa kembali ke sembilan prefektur di permukaan. Kita pasti bisa menemukan beberapa petunjuk dan memulihkan era primordial. Sembilan prefektur di permukaan. Setelah mendengar perkataan Yang Muliawu, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Yang Muliawu ini jelas tidak tahu bahwa di dunia kultifasi abadi saat ini, selain dirinya, Zhang Fan, Yang Muliawu mungkin adalah orang yang paling tahu tentang Golden Crow. Namun, semua yang dia ketahui pada dasarnya ada di token Golden Crow milik Raja Iblis. Kaisar suci juga menghilang. Zhang Fan diam-diam mengingat hal ini. Menurut urayan Yang Muliawu, legenda gagak emas mungkin telah hancur pada saat itu atau bahkan lebih awal. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Namun, hilangnya gagak emas dan kaisar suci berbeda. Meskipun kaisar sage telah menghilang tanpa jejak, ia jauh lebih baik daripada gagak emas. Paling tidak, semua keturunan pembudidaya manusia tahu bahwa pernah ada sekelompok pahlawan yang tak tertandingi yang telah membawa umat manusia keluar dari kesulitannya. Ada juga keturunan ras sage yang tidak pernah mengendur dalam pemujaan mereka selama ratusan ribu tahun. Tidak seperti sebelumnya, mereka bahkan tidak meninggalkan nama. Berikan padaku token gagak emas Raja Iblis dan aku akan menganggapmu telah menyelesaikan tugas kedua. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan dan kekecewaan di hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ia gembira karena telah memperoleh petunjuk tentang Golden Crow dan token yang jelas-jelas berisi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia kecewa karena apa yang diketahui para saint jauh lebih sedikit dari yang dibayangkannya, apalagi warisan lengkap yang akan sepenuhnya menyelesaikan keraguan yang telah mengganggunya selama puluhan tahun. Baiklah. Sambil mendesah, Yang Muliawu menggunakan tangannya yang layu untuk membelai token gagak emas milik Raja Iblis. Kemudian, ia melemparkannya keluar dan token itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan pelangi keemasan yang cemerlang, token gagak emas milik Raja Iblis mendarat di tangan Zhang Fan. Sambil memegangnya di telapak tangannya, Zhang Fan menatap pola Golden Crow. Ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Kemudian, dia menyimpan token itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang, hanya tinggal tugas ketiga yang tersisa. Sebelum Zhang Fan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh suara serak Yang Muliawu. Saya mengerti tugas ketiga meskipun Anda tidak mengatakannya. Izinkan saya menyembah roh leluhur untuk terakhir kalinya guna menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Mata Yang Muliawu yang suram dipenuhi dengan permohonan dan kelegaan. Jelas, dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Silakan. Zhang Fan berkata dengan ekspresi sedikit serius. Yang Muliawu tersenyum lega. Ia membungkuk di atas altar dan memberi penghormatan sebanyak tiga kali. Dimanakah ujung langit? Itu sungguh tak terbatas. Sujud pertama ke surga adalah sebagai tanda penghormatan. Yang berlimpah itu bumi, pupuklah hidupku dan biarkan aku kembali ke rumahku. Sujud kedua ke bumi adalah sebagai bentuk rasa terima kasih. Langit, bumi, manusia, hantu dan Tuhan, menang atas bulu bersisik. Antara langit dan bumi, aku mengendalikan takdirku sendiri. Penghormatan ketiga kepada roh leluhur juga merupakan penghormatan kepada diri sendiri. Penghormatan kepada pencapaian para pendahulu dan penghormatan kepada kesombongan manusia. Tiga kali berlutut dan sembilan kali bersujud, tiga kali membungkuk kepada langit dan bumi, dan para dewa serta hantu pun minggir pada saat itu. Hanya langit dan bumi yang dihormati oleh manusia. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan melihat tiga busur teknik dukun. Saat itu, dia pernah melihatnya dari tetua agung suku sisa, Nisang. Namun, kali ini, itu yang paling mengejutkan. Sujud pertama ke surga membuat surga terdiam. Namun, awan-awan magnetik bergejolak, seolah-olah mereka tidak berani menerima sujud itu. Sujud kedua kepada bumi itu murni dan kental. Itu adalah awal kehidupan dan tujuan akhir kehidupan. Dengan busur itu, bumi bergetar, seolah-olah menanggapi sesuatu. Itu juga seperti para leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang telah kembali ke pelukan bumi sedang menyambut sesuatu. Orang yang membungkuk tiga kali adalah roh leluhur, tetapi juga dirinya sendiri, kebanggaan umat manusia. Suaranya yang tua dan serak bergema terus-menerus di hati setiap orang. Seolah-olah jiwa mereka sendiri juga mengemakan kebanggaan dan kebanggaan dalam suara itu. Setelah membungkuk tiga kali, tubuh yang muliawu tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Dia tidak bergerak sama sekali. Setelah waktu yang lama, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yang muliawu. Suasananya kacau, tetapi penuh kekhawatiran dan kegelisahan saat datangnya dari bawah. Teriakan itu seakan mengguncang langit dan bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup dari altar dan tubuh yang muliawu yang keriput. Sapuan kuas itu begitu halus dan lembut, tetapi hasilnya sungguh mengejutkan bagaikan runtuhnya gunung. Gemerisik, 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 gemerisik. Seolah-olah dia telah berdiri di atas pasir selama ribuan tahun dan tidak dapat lagi menanggung rasa sakit dan tanggung jawab yang tak berkesudahan. Dia hanya dapat menyerahkan tubuhnya kepada angin kencang. Yang muliawu, jiwa baru terakhir dari klan suci, telah tumbang. Secara diam-diam, selama tiga kali membungkuk, yang muliawu menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk menukar kesempatan bertahan hidup bagi klan suci, melindungi benih harapan terakhir. Sayang sekali. Bahkan penganut tahu ku pun tidak pelit pada saat itu dan menghela nafas. 656. Yang muliawu, kultifator tingkat asli terakhir dari klan suci bawah tanah, meninggal begitu saja di hadapan Zhang Fan dan di bawah pengawasan semua orang. Dia harus mati. Yang muliawu tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Sebelum Zhang Fan mengatakan hal ketiga, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak peduli apapun, sebagai kultifator terkuat di antara klan suci dan kultifator tingkat asli terakhir, Zhang Fan tidak bisa membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oleh karena itu, demi melestarikan sisa garis keturunan klan suci, yang muliawu tidak punya pilihan selain mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan itu ada. Jika seseorang kuat, mereka semua akan binasa bersama. Sekarang setelah dia mati, setidaknya dia bisa bertarung dan melihat apakah Zhang Fan adalah orang yang menepati janjinya. Bahkan penganut ku tahu pun tak kuasa menahan keluh kesa atas cara kematiannya, belum lagi klan suci yang menganggapnya sebagai dewa. Dalam sekejap, suara tangisan membumbung tinggi ke langit. Kesedihan yang tak berujung mengembun menjadi awan. Kehancuran dan kesedihan semacam ini membuat hati semua orang meredup. Di tengah tangisan sedih yang tak terhitung jumlahnya dan tatapan penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, Zhang Fan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya merah melilit benda terakhir milik yang muliawu dan jatuh ke tangannya. Di tengah cahaya merah, benda yang paling menarik perhatian tentu saja altar berwarna darah. Dia punya dua benda seperti itu. Keduanya adalah altar yang telah digunakan selama puluhan ribu tahun. Tak terhitung banyaknya nyawa dan darah yang digunakan untuk memelihara spiritualitas mereka. Namun, altar ini berbeda. Ketika tangannya menyentuhnya, kehancuran dan kesunyian berubah menjadi sentuhan dingin yang menyegarkan hati seseorang. Perasaan semacam ini tidak dapat dirasakan oleh apapun yang bukan dari era purba. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah altar yang telah digunakan sejak era purba. Mungkin darah yang mengalir di atasnya masih mengandung dendam yang tersisa dari dewa setan. Harta karun seperti itu tidak begitu berguna bagi Zhang Fan, tetapi tidak menghentikannya untuk menyimpannya dengan hati-hati. Lalu dua barang terakhir menarik perhatiannya. Kedua benda ini tertinggal setelah tetuahu memuja langit dan bumi, memicu kekuatan tak terbatas dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Fakta bahwa benda-benda ini dapat tetap utuh di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kedua benda ini. Dari keduanya, salah satunya adalah kalung yang terbuat dari tengkorak binatang buas dan manusia di leher tetua dukun. Yang lainnya adalah tongkat. Benda pertama yang dipegang Zhang Fan di tangannya adalah tongkat. Tidak diketahui jenis tulang apa yang digunakan untuk membuat tongkat itu. Ketika dia memegangnya di tangannya, dia merasakan sedikit mati rasa, seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ujung tongkat itu. Tulang-tulang yang membentuk tubuh utama tongkat itu berwarna abu-abu kecoklatan. Bentuknya seperti keratin tetapi juga seperti tulang. Kilaunya sungguh misterius. Di bagian atas tongkat itu ada sebuah bola yang tampak seperti bola mata. Bola itu seukuran kepalan tangan, dan kemanapun tongkat itu diputar, orang bisa merasakan bola mata itu bergerak bersamanya. Bola mata itu sangat aneh, dan bisa membuat bulu kuduk berdiri. Ini jelas merupakan harta karun ilmu sihir. Karena dia tidak tahu apa itu, itu adalah leluhur Zhang Mumu. Dia harus menyimpannya. Kemudian, dia mengambil benda terakhir di tangannya dengan ekspresi serius, kalung tengkorak. Alasan mengapa Zhang Fan sangat menghargai kalung ini, jauh melebihi tongkat jalan yang luar biasa itu, bukanlah karena alasan lain, melainkan karena fluktuasi energi samar yang berasal dari kalung itu. Dengan identitasnya sebagai seorang pemurni, ia dapat dengan mudah mengetahui bahwa fluktuasi ini hanya terjadi pada harta karun yang mengandung Qiang Kun. Contoh yang paling umum dan khas adalah tas Qiang Kun. Sederhananya, itu adalah harta karun simpanan. Saat dia memegangnya di tangannya, dia menyelidikinya dengan indera ilahinya. Dengan sedikit gerakan, sentuhan kegembiraan muncul di antara alis Zhang Fan. Seperti dugaannya, ini adalah harta karun penyimpanan khusus yang digunakan oleh Tetua Wu. Di setiap tengkorak, ada ruang yang sangat besar. Kalung ini terhubung dengan sejumlah besar tas Qiang Kun. Ada banyak hal baik di dalamnya. Itu seharusnya menjadi kelanjutan dari kehidupan Tetua Wu. Seni mistik sihir dan bahan-bahan dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu hanya membuat mata Zhang Fan berbinar. Yang benar-benar menggerakkannya adalah tengkorak manusia di tengah kalung tengkorak itu. Ada beberapa keping kristal berharga dan berharga yang bukan emas, tanah, atau kayu, tanah kayu. Jika sebelum hari ini, Zhang Fan mungkin tidak mengenali benda apa itu. Sekarang, setelah sia memperkenalkannya, dia tentu tidak akan menganggap harta karun itu sebagai hal yang remeh. Dia mengeluarkan dua keping harta karun itu dan menyatukannya dengan tiga keping harta karun sebelumnya. Dia mengumpulkannya dengan hati-hati. Kemudian dia menyingkirkan kalung tengkorak itu. Zhang Fan tidak bisa tidak merasa kasihan kepada para master klan suci yang tak terhitung jumlahnya yang dikorbankan di kota Gunung Rusak. Ada lebih dari segelintir master tahap Yuanying dari kedua belah pihak, dan puluhan juta orang yang dikorbankan. Setelah melakukan pengorbanan sebesar itu, mereka hanya mendapat dua potong kayu tanah. Tidak mengherankan bahwa tetua Wu dan para penyintas yang tersisa tidak mau melepaskan para elit terakhir kota Broken Mountain. Perlu diketahui bahwa semakin lama mereka tinggal di sini, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi. Sayang sekali bahwa mereka dibutakan oleh keserakahan, sehingga mengakibatkan kejadian hari ini. Setelah melakukan ini, Zhang Fan melihat ribuan penyintas yang tersisa di bawah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di dalam dan di luar lembah beku di bawah, semuanya seperti dunia es dan api. Di lembah, para penyintas kota Broken Mountain bersorak. Tetua Wu telah meninggal, tetapi para master tahap Yuanying mereka masih hidup. Dengan cara ini, bahkan jika Zhang Fan pergi, mereka tidak akan takut lagi kepada para penyintas ini. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa sekarang. Di luar lembah, para penyintas tampak murung dan sengsara. Kesedihan dan kemarahan mereka tampak nyata dan merasuki. Hampir semua mata mereka merah dan mereka memegang senjata di tangan mereka. Melihat mereka, jelas bahwa mereka ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Hahaha. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba terkekeh. Kau, ingin tetua Wu mati. Jika kau mau, asal kau bertindak, aku akan memenuhi keinginanmu. Tawa dingin Zhang Fan langsung terdengar di telinga semua yang selamat. Hening, sunyi senyap. Setelah sekian lama, setelah sekian lama. Seorang wanita mungil tiba-tiba berdiri dan membungkuk pada debu dan abu yang perlahan menghilang di udara. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar. Gui, R. Tindakannya tampaknya menular. Untuk beberapa saat, semua yang selamat terdiam, mengulangi tindakannya, dan mengikutinya perlahan-lahan kekejauhan. Saat ini, bahkan jika Zhang Fan dan Xia tidak bergerak, hanya 300 elit di lembah akan cukup untuk membunuh mereka. Namun, karena Zhang Fan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka, bagaimana mereka bisa mengambil tindakan sendiri. Setelah kejadian sebelumnya di mana ia memaksa tetua magus jiwa baru lahir untuk bunuh diri hanya dengan beberapa patah kata, Zhang Fan telah sepenuhnya membangun citra yang sangat kuat di hati para kultifator kota Gunung Patah. Tidak peduli apa yang ia lakukan sekarang, tidak akan ada yang keberatan. Wah, kamu punya pandangan jauh ke depan. Kalau kamu menyerang orang-orang biadab ini sekarang, itu akan sedikit memalukan. Ngomong-ngomong, tetua Wu, orang tua itu, meninggal dengan kematian yang sangat tidak adil. Pendetaku jelas-jelas menyesalkan ketidakadilan tersebut, tetapi dari nadanya, jelas bahwa ia sedang bersenang-senang di atas kemalangan orang lain. Zhang Fan tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan menyaksikan sisa-sisa api terakhir para penyintas perlahan menghilang ke langit. Seperti yang dikatakan oleh Taoise Ku, kematian tetua Wu memang tidak adil. Ia menukar hidupnya dengan kayu bakar ini, tetapi semuanya diredam. Di bawah kekuatan magis gerbang surga terkunci, bahkan Zhang Fan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mempraktikkan kekuatan magis ini, dan dengan bantuan mantra hati Giyok Suanyin milik Waner, dia hanya bisa menyingkirkannya. Dibandingkan dengannya, orang-orang ini seperti semut. Selama hidupnya, para murid yang dipercayakan dengan harapan tak terbatas oleh tetua Wu ini tidak dapat membuat kemajuan apapun. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk gerbang surga dan mencapai puncak. Mereka hanyalah orang-orang miskin yang tidak memiliki ancaman dan harapan. Kemudian, Zhang Fan teringat pada gadis yang memimpin, Gu Yer. Dialah satu-satunya yang tidak terkena heaven lock. Mungkin suatu hari, dia bisa menjadi tulang punggung para penyintas, memenuhi harapan masa kecilnya, dan memenangkan rasa hormat dari semua penyintas. Lupakan. Melihat titik hitam terakhir menghilang di cakrawala, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berbalik dan mendarat di lembah bunga merah beku. Sudah cukup jika garis keturunan Kaisar Suci tidak hancur di tangannya. Bagaimanapun, dia memiliki rasa hormat terhadap para senior yang memimpin umat manusia untuk melawan surga. Ini adalah hasil terbaik yang mungkin. Pelangi emas melintas, dan kaki Zhang Fan mendarat di tanah. Salju dan es di tanah yang tidak pernah mencair sepanjang tahun mengerang, seolah-olah bergetar karena kekuatan yang telah ditunjukkannya. Para petani di sekitar kota Broken Mountain juga sama. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat, kekaguman, dan rasa terima kasih. Setelah adegan sebelumnya, posisi Zhang Fan di hati mereka mungkin tidak kurang dari sia, penggarap jiwa baru lahir sempurna yang menyelamatkan mereka dari kematian. Tanpa suara dan spontan, sebuah lorong terbuka. Tidak seorang pun berani berdiri di depannya dan menghalangi pandangannya. Pandangan dan tatapan mereka secara alami seperti awan yang mengambang di hati Zhang Fan, dan dia sama sekali tidak peduli. Di ujung lorong yang terbelah itu, sosok cantik yang bersandar di pintu melompat ke matanya. Ingin. Tatapan matanya sangat murni, tanpa rasa kagum, rasa terima kasih, dan emosi lainnya dari orang lain. Yang ada hanyalah kelembutan dan penantian. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah dia sedang melihat kekejauhan dalam asap, mencari sang guru yang telah kembali. Kebaikan hati dan sifat seperti ini, dalam benak Zhang Fan, jauh lebih baik daripada memujanya sebagai dewa. Hatinya langsung menghangat, dan senyum muncul di wajahnya. Dia melangkah keluar dan tiba-tiba muncul di depan Waner. Kakak, kamu sudah kembali. Ya, aku kembali. Dalam percakapan yang seperti air biasa, ada senyum penuh pengertian. Dia menganggap ratusan orang di lembah itu tidak berarti apa-apa dan kembali ke rumah batu. Selama beberapa waktu, kultifator jiwa baru lahir sempurnasia, guru Waner Hanyu, dan semua orang di lembah tidak ada di dunia mereka. Yang ada hanyalah satu sama lain di antara langit dan bumi. 657. Ia menatap salju dan menyeruput teh sambil mendengarkan seruling. Ia terbuai oleh suara alam. Ada kelopak bunga yang berguguran dan tarian yang indah. Ia terbius oleh sosok-sosok yang menari. Salju putih dan kelopak bunga merah berserakan di mana-mana. Pemandangan yang menenangkan dan nyaman. Tidak ada bedanya dengan negeri dongeng di bumi. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan jarang merasa sesantai ini. Di bawah pimpinan Waner, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada bulan ini, selain saat pertama kali ia pergi menemui siya sang jiwa baru lahir sempurna dari sekte Suanyin, Zhang Fan menutup pintu dan menolak untuk bertemu dengan tamu manapun. Sebagian besar waktu, ia menemani Waner di lembah. Selain itu, ia memegang tanda khusus di tangannya dan merenum dalam diam. Pada saat ini, Zhang Fan sedang berbaring di atas hamparan awan. Waner sedang memainkan seruling tulang di sampingnya, dan suara alam masih terdengar. Ada sebuah jendela di satu sisi rumah batu, dan salju yang turun berada di sudut. Di lingkungan yang nyaman ini, dia sedikit mengernyit. Token gagak emas milik Raja Iblis melayang di depannya. Telapak tangan di pahannya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang memberi isyarat sesuatu. Token gagak emas Raja Iblis yang terbuat dari kayu fusang ini berbeda di tangan Zhang Fan dibandingkan saat berada di tangan tetua uru. Kemunculan tiba-tiba dan kecemerlangan yang tak terkendali telah hilang. Setelah ledakan, token itu tidak lagi lemah. Hanya ada kilau lembut dan panjang yang hangat seperti batu giyok. Bagian dalam rumah batu itu diselimuti warna hangat. Bukan hanya warna dan bahannya saja yang berubah, tetapi polanya yang terus bergerak seperti makhluk hidup juga ikut berubah. Sepuluh matahari berada di langit, datang dan pergi dengan cepat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan merasakan bahwa ada banyak matahari yang terbit dan terbenam dalam sekejap. Golden Crow yang berada di atas sepuluh matahari akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, menunjukkan kesombongannya. Semua ini berawal dari nyala api emas yang membubung dari tangan Zhang Fan dan menempel pada token gagak emas milik Raja Iblis seperti Pita Sutra. Dengan tambahan nyala api matahari emas, token tersebut dikembalikan ke kejayaannya semula. Bagaimana ini bisa menjadi sekadar tanda? Itu jelas merupakan harta karun yang sangat berharga. Memang, ini adalah harta karun yang langka, tetapi ini adalah harta karun khusus yang hanya dapat digunakan oleh Golden Crow. Kalau tidak, harta karun ini tidak akan ditemukan oleh para penyintas setelah bertahun-tahun. Lencana gagak emas kaisar monster tidak seperti yang dipikirkan Zhang Fan sebelumnya, yaitu semacam bukti identitas. Setelah mempelajarinya, dia menyadari bahwa itu lebih mungkin merupakan segel, semacam warisan. Dengan kata lain, apa yang disegel di dalamnya sebenarnya adalah apa yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat token ini kepada Golden Crow di masa mendatang. Setelah mempelajarinya selama beberapa hari, Zhang Fan yakin bahwa token itu berisi sesuatu yang tidak dapat diekstraksi, tetapi hanya dapat dipahami. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan Qi mendalam. Esensi, esensi. Dengan esensi sebagai fondasinya, ia mengandung keganasan gagak emas berkaki 3 dan 10 matahari yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Qi adalah singkatan dari Qi atau Qi dalam bahasa Inggris. Memahami konsep ini, roh ini, atau langsung menggunakan token sebagai media untuk menampilkan kekuatan magis yang sesuai dengan konsep brutal, kekuatannya akan menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Adapun roh esensi, ia juga disimpan di dalam token gagak emas Raja Iblis. Mata cerah Zhang Fan tiba-tiba terfokus pada pola Golden Crow di langit di atas 10 matahari. Api di matanya tampaknya mampu mencairkan es dan salju. Saudaraku, kamu sudah melihatnya selama sebulan. Apa bagusnya token ini? Wan R menjabat tangan Zhang Fan. Dari nada bicaranya, jelas bahwa dia mengatakan bahwa token itu tidak sebagus dirinya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Wan R, lihat pola ini. Seperti apa bentuknya? Kelihatannya seperti perimoling. Wan R mengernyitkan hidung dan memberikan jawaban tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia, yang telah berada di sisi Zhang Fan selama sebulan, sudah lama merasa iri dengan token itu. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia tidak akan menyadari apa yang ada di token itu. Perimoling. Zhang Fan tertawa dan berkata, Kamu benar. Apa lagi? Moling saat ini telah melangkah dengan mantap keambang batas binatang iblis peringkat 6, dan penampilannya secara bertahap menjadi mirip dengan golden crow yang legendaris. Jika semua bulu di tubuhnya menjadi mirip dengan tiga bulu emas dan menumbuhkan cakar tambahan, maka bahkan Zhang Fan tidak akan dapat melihat perbedaan antara itu dan golden crow. Apa lagi? Digi putih Wan R menggoyangkan bibir merahnya. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening dengan manis. Perhatikan baik-baik. Zhang Fan tidak ingin mempersulitnya. Tangannya sedikit gemetar, dan cahaya kemasan mengikuti jalur yang tak terlihat dan mewarnai token gagak emas milik Raja Iblis. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia mengitari pola pada token itu seperti ular emas. Akhirnya, ia berkumpul di gagak emas yang berdiri dengan gagah. Apa? Ini? Wan R menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan berteriak kaget. Terkadang, Anda dapat melihat keseluruhan gambar dengan melihat satu titik. Namun, saat Anda melihat keseluruhan gambar, mudah untuk mengabaikan beberapa detail. Misalnya, di depan Anda. Seberkas cahaya kemasan yang seperti ular emas itu berenang di sekitar garis besar Golden Crow. Seolah-olah garis-garis Golden Crow itu sendiri menyala satu per satu. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak diperhatikan Wan R karena dia bingung dengan kehadiran Golden Crow tiba-tiba muncul di depannya. Kata-kata. Apakah ini kata-kata? Wan R berbalik dan bertanya dengan tidak percaya. Pola Golden Crow begitu menakjubkan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Bahkan jika seseorang hanya melihat sepuluh matahari di bawahnya, seseorang masih dapat merasakan kekuatan pola tersebut. Seseorang tidak dapat menahan nafas. Pola yang begitu menonjol ini membuat orang mengabaikan detail polanya, apalagi guratan-guratan yang membentuknya. Namun, di bawah kontras cahaya kemasan, semuanya menjadi jelas. Garis besar pola Golden Crow tampak mengesankan dalam bentuk kata-kata. Kaka, apa kata-kata ini? Saat dia bertanya, Wan R mengulurkan jari putihnya dan menelusuri goresan demi goresan sesuai pola. Namun, setelah menelusuri cukup lama, dia tidak merasakan perbedaan apapun, jadi dia hanya bisa menyerah dengan putus asa. Dia berbalik dan menatap Zhang Fan seolah-olah ingin meminta bantuan. Ketika dia menoleh, dia melihat Zhang Fan sedang menatapnya sambil tersenyum tipis, seolah sedang menonton lelucon. Kakak, kakak. Dia mengulur-ulur kata terakhirnya, seolah-olah dia bertingkah seperti anak manja. Zhang Fan tersenyum dan menepuk kepala Wan R. Mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Setelah membantunya kali ini, Wan R jauh lebih ceria. Dia tidak lagi begitu patuh. Setidaknya dia telah belajar untuk bersikap seperti anak manja. Gagak emas. Ada dua kata, Golden Crow, di situ. Zhang Fan berkata dengan santai. Namun, melihat bagaimana dia tiba-tiba menggenggam gagak emas Raja Iblis di tangannya, jelas bahwa dia tidak setenang yang terlihat. Naskah Setan, Golden Crow. Yang mengherankan, ini adalah kemampuan sihir ras Iblis yang mirip dengan Demon Skrip Dragon. Klan Iblis purba berbeda dari binatang buas saat ini. Mereka adalah klan yang kuat. Bahkan sebelum munculnya umat manusia, mereka adalah penguasa sejati dunia. Bahasa mereka jauh lebih sederhana daripada bahasa manusia. Kata-kata yang digunakan tidak terlalu rumit. Hanya ada beberapa ratus kata, atau paling banyak seribu kata. Namun, karakter-karakter ini bukan sekadar karakter. Masing-masing dari mereka mengandung kebenaran hakiki surga dan bumi, dan terwujud dalam bentuk kemampuan ilahi. Pola pada burung gagak emas Raja Iblis merupakan naskah Iblis yang melambangkan mantra burung gagak emas. Kekuatan magis dari karakter Iblis sangatlah misterius. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditunjukkan hanya dengan mengetahui seperti apa karakter tersebut. Sama seperti karakter Iblis, naga, yang membutuhkan naga darah dari suku naga atau esensi naga, kondisi untuk menampilkan karakter Iblis gagak emas seratus kali lebih sulit. Tetapi Zhang Fan memenuhi semua persyaratan. Pertama, dia harus memiliki tubuh Golden Crow. Zhang Fan memiliki wujud gagak emas dan aura gagak emas. Tentu saja, dia dapat menipu semua orang dan memenuhi persyaratan yang paling sulit. Kedua, dia harus memiliki api matahari emas. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan api Zhang Fan telah mencapai puncaknya. Meskipun Golden Sun klaim belum memiliki roh, itu memang salah satu api terkuat di dunia. Secara alami, dia dapat menggunakannya untuk merapal mantra. Ketiga, titik ini merupakan titik yang paling misterius dan mendalam, aneh dan tak terduga, sulit dipahami. Yang dibutuhkannya adalah sebuah konsepsi artistik, sebuah semangat, sebuah konsepsi artistik yang kejam dan tanpa ampun untuk melaksanakan hukuman atas nama surga. Sepuluh matahari di langit, bersinar di bumi. Kekejaman semacam ini yang tampaknya berada di atas segalanya dan bahwa semua makhluk hidup seperti semut bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam waktu singkat, Zhang Fan tidak dapat memahami alam spiritual, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengaktifkan kimen dalam dari token gagak emas Raja Iblis untuk melakukan mantra ini. Dengan kata lain, Zhang Fan mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu merapal kitab Iblis, gagak emas. Selama sebulan terakhir, sebagian besar perhatiannya terfokus pada pemahaman misteri bahasa Iblis. Hingga saat ini, dia hanya memahami sedikit misterinya. Bagaimana Wan R bisa memahami misterinya hanya dengan mengikuti instruksinya? Apa gunanya? Wan R bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin tidak begitu tertarik dengan hal ini, tetapi dia tetap bertanya dengan penuh minat karena dia menyukai apa yang disukai Zhang Fan. Apa gunanya? Hahaha. Zhang Fan tertawa dan berdiri. Ia meraih pergelangan tangan Wan R yang seputih salju dan berkata, Ikuti aku. Tepat saat dia selesai berbicara, aliran cahaya menyambar, dan seruling tulang mendarat di hamparan awan. Dengan suara, Pak Tadi, seruling itu masih sedikit bergetar. Sosok orang itu telah menghilang, dan rumah batu itu kosong. Di langit di atas lembah beku, pelangi kemasan bersinar. Zhang Fan memegang token gagak emas Raja Iblis di satu tangan dan Wan R di tangan lainnya. Ia berdiri di udara. Jubahnya berkibar mengikuti angin yang tak pernah berhenti. Ia tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Perhatikan baik-baik. Zhang Fan melemparkan tangannya. Token gagak emas Raja Iblis melayang di udara. Token itu bersinar seperti matahari. Ha! Sambil berteriak keras, dia membengkokkan jarinya dan menggambar sebuah garis. Saat dia bergerak, api kemasan muncul dari ujung jarinya. Api itu mengikuti jalur aneh dan meninggalkan jejak cahaya terang di kehampaan. Seolah menanggapi sesuatu, token gagak emas milik Raja Iblis melayang di udara. Dalam garis besar pola gagak emas, sebuah garis tiba-tiba menyala, seperti jejak terang di kehampaan. Setiap guratan saling beresonansi. Dengan setiap guratan, matahari merah tampak terbit dari permukaan laut, seolah-olah telah menembus awan gelap dan menggantung tinggi di udara. Cahaya terang dan panas yang menyengat bersinar turun dari langit. Dalam sekejap, dunia berubah. 658 Setiap goresannya dipenuhi dengan nyala api kemasan yang menyilaukan. Setiap goresannya merupakan perwujudan hukum langit dan bumi. Dengan tindakan Zhang Fan, seluruh dunia tiba-tiba menjadi terang. Di langit, pola Golden Crow pada token Golden Crow milik Kaisar Iblis mengalir dengan cahaya kemasan, seolah-olah menjadi hidup. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Dalam sekejap mata, sembilan sapuan itu meninggalkan sembilan siluet yang terbentuk dari api emas murni yang membeku di udara. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaknya ada seekor gagak emas berkaki tiga yang telah melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dan bangkit kembali di hadapannya dari zaman purba. Ia akan mengepakkan sayapnya dan membuat seekor gagak berteriak. Saat tangannya bergerak, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak lagi sesantai saat melakukan gerakan pertama. Simbol Iblis, Golden Crow, tentu saja tidak sederhana. Hanya 10 goresan yang mengandung kekuatan kemampuan ilahi yang tak terukur. Setiap goresan, setiap goresan, memiliki persyaratan pemahaman dan basis kultivasi yang sangat tinggi. Itu jelas tidak mudah untuk digambar. Meskipun simbol Iblis itu belum selesai, namun simbol itu sudah memperlihatkan kekuatan yang mengerikan. Ketika goresan pertama dibuat, api yang berkobar membakar dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul. Di langit, energi itu melampaui segala sesuatu di dunia dan berubah menjadi matahari merah yang menyinari orang-orang. Itu bukanlah akhir. Setelah itu, setiap goresan menggambarkan matahari merah yang menerobos kabut tak berujung dan muncul ke permukaan laut. Ia bersinar melalui awan gelap yang menutupi matahari dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, sembilan gerakan itu selesai, dan ada juga sembilan matahari yang mengambang di langit. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah. Di langit, sembilan matahari merah berputar di langit menurut lintasan misterius. Mereka mewarnai awan yang tak terbatas dan berubah menjadi cahaya besar yang menyinari daratan, memberi orang-orang vitalitas yang besar. Kemanapun sinar matahari lewat, dunia luas yang telah tertutup kabut selama miliaran tahun menjadi bersih. Segala sesuatu yang terlihat tiba-tiba menjadi jelas. Tepat di bawahnya, lembah bunga merah yang membeku menanggung beban terberat dari benturan dan diterangi oleh matahari yang terik. Namun, dalam sekejap mata, es dan salju mencair dan berubah menjadi sungai dan mata air yang jernih. Daratan pun terbuka, dan ada air yang mengalir. Di bawah cahaya terkonsentrasi dari sembilan matahari, sekalipun Zhang Fan tidak melancarkan mantra apapun terhadapnya, sekalipun kekuatan mistik simbol iblis itu telah mencapai alam puncak, salju dan es yang tidak mencair selama puluhan ribu tahun pun mencair dan surut di bawah cahaya tak sadar, mengembalikan pegunungan hijau itu ke warna aslinya. Ah! Seruan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi hirup pikup emosi yang tidak dapat dipahami, satu demi satu, datang dari seluruh lembah beku. Di dunia bawah tanah para pembudidaya, kapan pernah ada matahari di langit? Selama 10.000 tahun, kapan ks dan salju pernah mencair dan memperlihatkan wujud aslinya? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika pemandangan semacam itu terbentang di depan mata mereka? Ketika bertarung melawan yang mulia wulu, Zhang Fan juga menggunakan kekuatan ilahi matahari agung dan harta karun ajaib corona. Namun, di mata orang banyak, itu hanyalah kekuatan ilahi jiwa baru lahir. Ditambah lagi, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan sedikit saja, jadi tidak menimbulkan keributan seperti hari ini. Ini matahari. Ratusan elit muncul di ruang kosong ngarai, menatap ke langit. Sesekali, beberapa dari mereka bergumam sendiri, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tentu saja, mereka belum melihat seperti apa matahari yang sebenarnya, tetapi mereka semua adalah murid elit dari sekte tersebut, jadi mereka memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan beberapa buku kuno yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Di antara mereka, ada banyak catatan zaman kuno yang belum dipindahkan ke dunia bawah tanah para kultifator. Bagi mereka, matahari hanyalah kesan abstrak yang tersimpan dalam buku-buku kuno. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka yakin bahwa semuanya cocok, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, karena takut dicemua orang lain. Halo. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan keras dari langit, bagaikan buntur, tiba-tiba menghilang di balik ngarai, dan memekakkan telinga. Itu master leluhur Zhang. Semua orang tiba-tiba tercerahkan, dan keterkejutan serta ketidakpercayaan yang sebelumnya terlihat di wajah mereka kini berubah menjadi hal yang wajar. Meskipun Zhang Fan bukan seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna dari kota Gunung Patah, setelah kejadian sebulan yang lalu, semua orang tentu memanggilnya guru leluhur, seakan-akan dia adalah kultifator jiwa baru lahir mereka sendiri. Tidak peduli seberapa ajaibnya sesuatu, selama itu terkait dengan seorang Naschen Sol Perfected Cultivator, bagi mereka, itu tidak bisa lebih normal lagi. Pada saat itu, semua orang segera sampai pada kesimpulan yang tidak jauh dari kebenaran, jadi itu adalah Naschen Sol Perfected Cultivator yang memperoleh kekuatan supranatural. Seketika itu juga semangat semua orang terangkat, dan mereka mendongak, takut kalau-kalau mereka akan melewatkan sesuatu. Di langit, raut wajah Zhang Fan tampak serius. Belum lagi orang-orang di bawah, dia bahkan tidak peduli dengan One Air, yang berada di sebelahnya, menutup mulutnya dan tampak terkejut. Saya masih meremehkannya. Setelah sebulan belajar, Zhang Fan mengira bahwa ia telah menguasai kekuatan supernatural dari karakter iblis, dan bahkan simulasi dalam bola abadi pun tidak salah. Meskipun sangat sulit, ia memang dapat melakukannya. Namun, ketika ia melakukannya di tempat, ia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Pukulan terakhir ini, yang merupakan pukulan paling sederhana, memiliki tingkat kesulitan yang tak terbayangkan. Dengan pukulan ini, matahari terakhir terbentuk, membentuk 10 matahari di langit, cukup mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, dengan kekuatan 10 matahari, tubuh asli gagak emas berkaki 3 terbentuk di langit, memperlihatkan kekuatan yang tak terbatas. Pukulan terakhir juga merupakan langkah yang paling krusial. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa jurus ini tak hanya perlu mengaktifkan saripati Golden Crow di dalam Golden Crow token, tapi juga butuh Dharma Golden Crow miliknya sendiri sebagai pemandu, dukungan Golden Flame of the Sun, dan taraf kultifasi Naschen Sol. Pada saat itu, kemampuan ilahi Zhang Fan, yang didasarkan pada kekuatan jiwa baru lahir keduanya, terhenti sejenak yang menjadi masalah terbesar. Ledakan. Wajahnya memerah, dan dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan pukulan terakhir. Tiba-tiba, sebuah gemuruh mengguncang dunia, dan matahari ke-10 muncul di langit. Kemudian, kekuatan 10 matahari terbentuk, dan kekuatan matahari yang tak terbatas menyebar. Zhang Fan tidak membidik apapun, tetapi tanah tepat di bawahnya masih retak. Di lembah beku, mereka yang belum mencapai tahap pembentukan inti segera memerah, dan tubuh mereka terbakar panas. Mereka semua mundur karena takut. Namun, Zhang Fan tidak terlalu gembira saat melihat kekuatan seperti itu. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam dan perlahan menarik tangannya. Dia meletakkannya di belakang punggungnya, dan ekspresinya dipenuhi dengan kekecewaan dan kekecewaan. Dalam pandangannya, seekor Golden Crow raksasa berkaki tiga yang tampak seperti ilusi melayang di udara, mengjulang tinggi di atas 10 matahari, mengjulang tinggi di atas semua makhluk hidup. Dalam sekejap, ia muncul dari ilusi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, gelombang ki yang mengerikan menyapu cakrawala. Bahkan awan magnetik langsung diwarnai dengan warna merah kemasan oleh 10 matahari. Kekuatan mengerikan ini tidak bertahan lama, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Saat kekuatan Golden Crow mencapai puncaknya, tubuh sejati Golden Crow di langit tiba-tiba hancur, dan api kemasan berhamburan ke segala arah. Seolah-olah sebuah lubang telah robek di langit, dan api surgawi yang tak terbatas tercurah keluar. Saat bayangan virtual Golden Crow runtuh, 10 matahari di langit juga berubah menjadi 10 bola api emas pada saat yang sama. Seperti 10 meteor, mereka jatuh dengan ekor panjang yang menyala-nyala. Melihat ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan api emas yang tersebar di langit semuanya terkumpul kembali ke lengan bajunya. Api kemasan itu tidak terlihat berarti apa-apa, tetapi jika mereka jatuh ke tanah dan menyegel lembah bunga merah, selain Xia yang terluka parah, tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos. Saat mengumpulkan Golden Sun Flames, hembusan angin kencang keluar dari lengan bajunya dan mendorong 10 api yang jatuh itu menjauh. Tiba-tiba, mereka seperti 10 naga api abadi yang mengejar mutiara naga, meledak ke tanah dengan gemuruh keras. Ledakan Dalam sekejap, 10 suara gemuruh yang hampir tak henti-hentinya mengguncang langit dan bumi. Melihat dari langit, terlihat 10 asap besar berbentuk jamur mengepul ke angkasa. Di dalam asap yang membumbung ke angkasa ini, terlihat api yang membumbung tinggi dan membakar. Suara ledakan terus terngiang di telinga. Zhang Fan memegang tangan kecil Waner dan menatap langit, seolah-olah sedang menyaksikan kembang api yang ia nyalakan sendiri. Orang-orang di bawah tidak senyaman dirinya. Hampir semua orang merasa ngeri. 10 bola api ini, jika salah satu dari mereka jatuh ke lembah beku, dapat memusnahkan segalanya dan meratakannya sepenuhnya ke tanah. Kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi itu hanya latihan. Jika itu benar-benar pertarungan hidup dan mati, seberapa mengerikankah itu? Untuk sementara waktu, semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kengerian seorang kultifator Yuanying. Kakak, kamu baik-baik saja. Melihat Zhang Fan terdiam cukup lama, Waner tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Dia sangat dekat dengan Zhang Fan, jadi dia secara alami dapat melihat semuanya dengan jelas, dan dia dapat dengan jelas membedakan bahwa kemampuan ilahi Zhang Fan belum berhasil dieksekusi. Meskipun kekuatannya sangat mengerikan, itu paling-paling merupakan kemampuan ilahi yang tidak lengkap, dan tidak memiliki serangan terakhir dan terkuat. Saya baik-baik saja. Sebenarnya ini hal yang wajar. Dulu saya pernah meremehkannya. Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh. Saat ini, dia telah sepenuhnya kembali ke keadaan normalnya, dan tidak ada kelainan yang terlihat. Apa yang diucapkannya memang dari lubuk hatinya. Persyaratan paling mendasar untuk kekuatan magis gagak emas adalah alam Yuanying. Sebelumnya, baik saat berlatih maupun berlatih, dia mengira Yuanying kedua dapat menahannya dan dapat melakukannya. Faktanya, dalam aspek lain, Yuanying kedua tidak pernah menunjukkan kelemahan apapun dibandingkan dengan Yuanying yang sebenarnya. Setidaknya, apakah itu siya atau yang mulia wu, dua kultifator Yuanying sejati, mereka tidak melihat kekurangan apapun. Namun, masalah tetap muncul pada akhirnya. Kemampuan ilahi naskah iblis memang merupakan kemampuan ilahi khusus yang diciptakan dengan meniru misteri langit dan bumi yang mendalam. Meskipun kekuatannya serupa, tetapi tidak demikian. Yuanying kedua bukanlah Yuanying miliknya sendiri, dan masih pada saat-saat terakhir ketika misteri langit dan bumi yang mendalam terpengaruh. Perbedaan sekecil apapun adalah seribu mil. Sepertinya aku masih harus menunggu Yuanying yang asli untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari kekuatan sihir ini. Zhang Fan mendesah dalam hatinya dan melupakan masalah itu. Latihan ini bukannya tanpa hasil. Meskipun dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh, jika dia berhenti selama 10 matahari melintasi langit dan tidak memadatkan wujud asli gagak emas, kekuatannya masih sangat dahsyat dan cukup untuk bersaing dengan seorang kultifator Yuanying. Itu sudah cukup. Ayo pergi. Zhang Fan tersenyum dan melupakan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Dia memegang tangan kecil Waner dan muncul kembali di lembah penyegelan es. Mengabaikan tatapan mata yang penuh rasa kagum, keduanya berjalan di atas aliran air yang terbuat dari es dan salju menuju rumah batu. Hah! Ada apa dengan dia? Waner tiba-tiba berseru. Jari rampingnya menunjuk ke seorang gadis muda yang sedingin es. Hah! Zhang Fan hanya meliriknya dengan santai, namun saat melihatnya, pupil matanya mengecil dan dia menjadi serius. 659 Hah! Mendengar suara terkejut Waner, Zhang Fan hanya meliriknya dengan santai dan tidak menganggapnya serius. Di lembah beku ini, kecuali master tahap jiwa baru lahir sia yang selalu tinggal di rumah batu untuk memulihkan diri, orang lain tidak memenuhi syarat untuk dipandang olehnya. Namun, ketika dia menoleh, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya menjadi serius. Gadis itu sedingin es, langkah kakinya yang ringan seakan menurunkan suhu di sekitarnya saat dia berjalan. Dia adalah suster Lingxian, seorang suster yang sangat baik. Dia sering bercanda dengan semua orang. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling mudah bergaul. Waner tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada tangan kecil Zhang Fan dan berkata dengan ragu. Tidak heran. Zhang Fan menganggup mengerti, gadis yang muncul di depannya sekarang memiliki penampilan yang tidak bisa didekati. Jelas bahwa dia memiliki temperamen yang sangat dingin, seperti gunung es yang tidak akan mencair selama ribuan tahun. Itu kebalikan dari apa yang dikatakan Waner. Tidak heran dia menemukan sesuatu yang salah sejak awal. Sebenarnya, bukan hanya Waner yang menyadari ada yang tidak beres. Beberapa kultifator muda di sekitarnya juga meneriakan nama Lingxian dengan heran, ingin maju dan bertanya. Namun, tidak peduli seberapa keras orang lain berteriak, Lingxian selalu bersikap seolah-olah dia tidak mendengar mereka dan menutup mata terhadap mereka. Dia berjalan santai di antara kerumunan. Tampaknya ada aura dingin yang melekat di tubuhnya, yang menyatu tak tertandingi dengan lingkungan sekitarnya. Baik mereka yang mencoba mencegatnya atau mendekatinya, mereka tak dapat menahan diri untuk berhenti ketika mereka berada tiga langkah darinya, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Sambil sedikit mengernyit, tatapan Zhang Fan menyapu orang ini dan melihat ke arah belakangnya. Ada sebuah rumah batu biasa berdiri di sana. Sepertinya tidak ada yang aneh, tetapi rumah-rumah batu di sekitarnya jauh lebih sedikit daripada di tempat lain. Seolah-olah semua orang memiliki pemahaman diam-diam dan tidak berani mendekat. Zhang Fan tidak asing dengan tempat itu. Itu adalah kediaman tahap jiwa baru lahir Sekte Suanyin, Xia. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan diam-diam menganggup dan mengerti. Pada saat ini, Ling Shan sudah berjalan ke sisi Zhang Fan dan Wan R. Berbeda dengan orang yang menutup mata dan berlalu begitu saja tanpa peduli, di samping mereka, Ling Shan berhenti sejenak dan berhenti. Kakak Ling Shan. Wan R. Dengan takut-takut menyapa Ling Shan, tetapi Ling Shan bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia menatap lurus ke mata Zhang Fan dan menganggup, seolah-olah dia menyapanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kakak Ling Shan adalah. Wajah Wan R. Menjadi gelap saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Wan R., jangan berinteraksi dengan Ling Shan ini lagi. Anggap saja kau tidak pernah mengenalnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mencarimu lagi. Zhang Fan berkata penuh arti. En. Wan R. Menganggup patuh, kemudian dia berbisik sambil berpikir, orang yang lolos hanya dengan Yuanying-nya juga pendiri Sekte Suanyin. Ketika dia mengatakan ini, wajah mungil Wan R. tampak dipenuhi dengan kengganan dan ketidakpuasan. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Zhang Fan. Mendengar ini, Zhang Fan sedikit terkejut. Ia menatap Wan R. yang sedang mendekat padanya. Baru saat itulah ia merasa bahwa setelah sekian tahun, Wan R. memang bukan lagi gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang tumbuh bukan hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Seperti dugaan Wan R., Ling Shan kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Changkang yang tak berubah itu kini berisi jiwa baru lahir yang telah lolos. Kepemilikan. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan menonton posesion. Ketika dia mendengar penjelasan peribulan dingin tentang apa yang terjadi, menyebutkan bahwa ada seorang master tahap Yuan Ying yang melarikan diri hanya dengan Yuan Ying-nya, dia tahu bahwa kesurupan tidak dapat dihindari. Dia tidak menyangka akan melihat master tahap Yuan Ying ini muncul di depannya dengan identitas baru secepat ini. Teknik posesion tersebar luas di jalanan. Tampaknya sangat umum, tetapi kenyataannya tidak. Persyaratan untuk posesion sangat tinggi sehingga bahkan beberapa kali lebih sulit untuk mempraktikan teknik rahasia. Tidak ada alasan lain. Persyaratan paling mendasar untuk kepemilikan adalah bahwa orang yang memiliki tubuh tersebut setidaknya harus memiliki kultivasi tahap Yuan Ying. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah hak istimewa para master tahap Yuan Ying. Di dunia sebesar itu, berapa banyak master tahap Yuan Ying yang ada? Bagaimana posesion bisa menjadi hal yang umum? Selama bertahun-tahun, Zhang Fan hanya melihat transformasi monster peringkat tujuh yang mirip dengan posesion. Sebenarnya, tingkat kesulitan untuk memilikinya tidaklah tinggi. Selama seseorang memiliki kultivasi master Yuan Ying stage yang asli, akan mudah untuk memiliki tubuh yang sesuai selama ada seseorang yang melindunginya. Tetapi meski begitu, kepemilikan tidak terlalu umum, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Setiap kepemilikan setara dengan konsumsi kekuatan Yuan Ying itu sendiri. Setelah kepemilikan, tidak peduli seberapa cocok tubuhnya, jika seseorang ingin melangkah lebih jauh di masa depan, itu akan jauh lebih sulit. Dapat dikatakan bahwa kecuali tidak ada pilihan lain, itu tidak dapat dilakukan. Tepat saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan, Ling San telah melewati kerumunan dan memasuki sebuah ruangan batu. Kemudian, pintunya ditutup dan dia tidak terlihat lagi. Setelah memahami semuanya, dia tidak lagi tertarik dengan bisikan dan kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Dia menarik Waner kembali ke ruang batu semula. Duduk di atas hamparan awan, Zhang Fan menatap Waner yang telah kembali ke keadaan alaminya, seolah-olah kejadian sebelumnya tidak meninggalkan jejak apapun di hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk lega. Waner yang sekarang memang bukan gadis kecil tak berdaya yang tidak bisa berbuat apa-apa setelah meninggalkannya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba berkata, Waner, aku harus pergi. Ya, memang sudah waktunya untuk pergi. Periode lima tahun semakin dekat, dan segala sesuatu di dunia kultivasi bawah tanah telah beres. Sudah waktunya untuk kembali ke laut dan mempersiapkan perjalanan ke wilayah langit berbintang dalam dua tahun. Waner, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke dunia lain. Di sana ada laut, matahari, langit berbintang, dan banyak hal yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Awalnya, dia mengira setelah mendengar ini, Waner akan melompat ke girangan. Tanpa diduga, dia hanya menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara serendah dengungan nyamuk, Kakak, pergi. Waner akan menunggumu di sini. Aku akan selalu menunggumu. Jelas ada kengganan yang tak berujung dalam suaranya, tetapi juga tekat yang tak berujung. Bahkan Zhang Fan, yang tidak pernah menunjukkan emosinya, terkejut. Sebelum dia sempat bertanya, Waner mengangkat kepalanya dan dengan lembut menggerakkan poni di depan dahinya, memperlihatkan bunga anggrek ungu. Dia berkata dengan lembut, Kakak, apakah kamu masih ingat? Waner pernah bertanya padamu, apa itu matahari? Tentu saja, Zhang Fan mengingatnya. Itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Saat itu, Waner sama lemahnya seperti anggrek, seolah-olah angin kencang dapat menghancurkannya. Saat itu, dia merasa sedih untuknya. Dia adalah seorang gadis miskin yang tumbuh di Gua Sutong, dan kemudian dia mengikutinya ke dunia kultifasi bawah tanah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menari di bawah matahari seperti gadis biasa. Namun, Zhang Fan tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal ini. Dia hanya bisa menatap Waner dengan tenang, seolah-olah dia tenggelam dalam semacam konsepsi artistik. Suaranya seperti suara alam yang berlama-lama di sekitarnya. Kemudian, Waner belajar dari buku-buku kuno tentang apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang, apa itu laut. Mendengar ini, alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut. Ketika Waner menyebutkan hal-hal ini, dia tidak merasakan kerinduan atau kerinduan seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, dia merasa takut dan gemetar. Waner tiba-tiba merasa sangat takut, sangat takut. Waner meringkup di atas hamparan awan. Ia menarik selimut tipis dan memeluknya. Ia sedikit tenang dan melanjutkan, Aku suka rumah lamaku. Tidak ada matahari dan bulan. Aku suka tempat ini. Tidak ada bintang dan tidak ada laut. Di tempat seperti ini, saya merasa sangat nyaman dan bebas. Rasanya seperti sedang terbang. Saat dia berbicara, Waner berdiri. Dia membuka lengannya dan menutup matanya. Dia berputar di tempat seperti peri di awan, turun ke dunia panah. Rambut hitamnya yang terurai tampak semakin anggun, dan bunga anggrek umu di depan keningnya pun tiba-tiba hidup kembali, bagaikan aliran sungai yang bergoyang tertiup angin, mengeluarkan wanginya. Melihat ini, dan mendengar kata-kata Waner yang seperti mimpi, Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dia menyadari bahwa gadis kecil di masa lalu itu telah benar-benar tumbuh dewasa. Dia memiliki pikirannya sendiri, emosinya sendiri, dan hal-hal yang menurutnya indah, tetapi di dalam hatinya, semuanya adalah ketakutan, atau kegelisahan, atau ketakutan. Itu bukanlah kebahagiaan. Kaka, aku sungguh-sungguh suka dengan perasaan menunggu kepulanganmu dengan tenang. Ketika aku berada di Gunung Tandus Kecil, ketika aku berada di Kota Suan Berat, ketika aku berada di Kota Gunung Patah, di masa depan, di lembah beku ini, Waner akan selalu menunggu, menunggu, menunggu kepulanganmu. Keheningan Di rumah batu, Zhang Fan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di depannya, wajah kecil Waner memiliki kebahagiaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Di matanya, penantian itu tak berujung dan membosankan, tetapi di hati Waner, itu adalah jenis kebahagiaan yang lain. Ada sesosok kecantikan yang tiada taraf, hidup dalam keterpencilan di sebuah lembah yang kosong. Memetik bunga tanpa menaruhnya di rambutnya, memetik pohon cemara dengan tangan penuh. Langit dingin dan lengan baju tipis, bersandar di bambu saat senja. Tiba-tiba, sebuah puisi yang terkubur dalam ingatannya muncul. Mungkin itu tidak terlalu cocok, tetapi pada saat ini, di hati Zhang Fan, itu adalah penampilan Waner yang tenang dan cantik, bersandar pada bambu, diam-diam menunggunya kembali. Anggrek terpencil di tepi sungai, anggrek terpencil di tepi sungai, sungguh sebuah ramalan. Menghadapi Waner yang untuk pertama kalinya dengan berani mengungkapkan isi hatinya di hadapannya dan memutarakan pikirannya sendiri, seakan-akan dia telah dibersihkan dari debu dan tiba-tiba menampakkan kecantikannya yang hakiki. Zhang Fan terdiam sesaat, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Anggrek terpencil di tepi sungai, hutan terpencil, lingkungan yang suram, air mengalir lembut, di dunia yang monoton dan tenang ini, kadang-kadang angin sepoi-sepoi akan berpihak pada mereka, menari, memperlihatkan kecantikannya. Itu bukan bunga peoni, bukan bunga peoni Cina, ia tak dapat mekar cemerlang di bawah tatapan puluhan ribu orang di taman, ia tak dapat mekar megah, ia tak dapat mekar dengan limpahan kekayaan, ia bukan kerisan musim gugur, ia bukan plum musim dingin, ia tidak bangga setelah berbunga, ia bukan cabang yang unik di tengah angin dingin yang menggigit. Itu adalah anggrek terpencil di tepi sungai, sederhana dan anggun, hidup dengan tenang, dengan tenang menunggu, inilah kebahagiaannya, kecantikannya. Lupakan. Zhang Fan tersenyum dan memurungkan niatnya untuk terus membujuknya. Dia tahu bahwa selama dia bertanya, Wan R pasti tidak akan menolak, tetapi mengapa repot-repot. Orang di depannya bukan lagi gadis kecil di masa lalu, tetapi seorang wanita dengan pikirannya sendiri, yang membuat keputusannya sendiri. Kakak, kamu harus kembali, Wan R akan menunggumu. Dalam sekejap, senyum mereka, bagai bunga anggrek yang terpencil bertemu dengan pencinta bunga yang tengah mencari pegunungan yang dalam, bergoyang indah, menyemburkan wangi. Tiga hari kemudian, suara seruling bergema di lembah beku, sama seperti di masa lalu, tetapi bedanya adalah tidak ada kesedihan, tidak ada kesepian, yang ada hanya penantian yang tenang, keindahan yang lain, kebahagiaan yang murni. 660. Suara seruling itu merdu, bergema ribuan kali, namun tak ada kesedihan, tak ada dendam, yang ada hanya penantian yang tenang, kebahagiaan murni. Ketika suara seruling itu memasuki telinga mereka, semua orang tak kuasa menahan diri untuk menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan memandang sumber suara seruling itu dengan sedikit rasa iri. Di sana, seberkas cahaya keemasan menyembur keluar dan mengabaikan penghalang rumah batu. Cahaya itu seperti matahari terbit yang menerobos kabut dan melesat tanpa henti, dan menerangi seluruh gunung yang terkurung es hingga menjadi seperti cahaya matahari terbenam, kabur dan indah. Akhirnya, dia pergi. Di lembah es, di dua rumah batu yang tidak berjauhan satu sama lain, dua orang wanita duduk bersila, merasakan cahaya keemasan yang berangsur-angsur menghilang, dan dalam cahaya keemasan itu, Zhang Fan sengaja memperlihatkan perpisahan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega pada saat yang sama. Zhang Fan memilih untuk mengucapkan selamat tinggal dengan cara ini, yang persisnya adalah apa yang mereka inginkan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua wanita ini, tentu saja, adalah Xia dan Ling San, satu-satunya dua master tahap jiwa baru lahir yang sempurna di kota Broken Mountain. Berbeda dengan para murid yang kebingungan dan hanya tahu bagaimana cara mengaguminya, hanya mereka berdua yang tahu seberapa besar tekanan yang telah mereka tanggung selama ini. Sosok kuat yang bisa mengabaikan mereka semua tinggal di tempat dekat ini, dan perubahan apapun bisa mengakibatkan bencana yang tak tertahankan, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir. Terutama Ling San, kekhawatirannya melebihi kekhawatiran orang lain, dan bahkan Xia tidak tahu bahwa orang yang awalnya ia pilih untuk dimiliki sebenarnya adalah Waner. Untungnya, dia bertindak terlambat, dan sekarang dia tidak bisa tidak merasa sangat beruntung. Jika dia benar-benar bertindak, tidak perlu dikatakan lagi, diperkirakan jiwanya akan hancur, dan dia akan mati dengan menyedihkan. Bahkan seluruh lembah es, elit terakhir kota gunung rusak, akan terkubur bersamanya. Oleh karena itu, sekarang, pergerakan di rumah batu itu menunjukkan adanya tanda-tanda, yang membuatnya menghela nafas lega. Meski begitu, dia tidak akan lagi memikirkan Waner, karena potensi yang ditunjukkan Zhang Fan terlalu mengerikan. Hanya dalam beberapa dekade, kultifator alam inti tahap awal kini telah menjadi master sempurna tahap jiwa baru lahir yang setingkat dengan mereka. Siapa yang tahu akan menjadi eksistensi mengerikan seperti apa dia dalam beberapa tahun. Otak mereka belum rusak untuk menjadikannya musuh bagi wanita yang tidak penting. Tepat saat semua orang bersuka cita atau merasa menyesal, gubuk batu itu kembali normal, dan cahaya kemasan yang pekat itu berangsur-angsur menghilang. Saat ini, Waner sedang bersandar di hamparan awan. Dia memegang seruling tulang di satu tangan dan dupa merah kemasan di tangan lainnya. Dia mengocok dupa dengan lembut dan wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Segalanya lebih sempurna dari apa yang dibayangkannya. Melihat dupa ini yang sepertinya masih memiliki aura Zhang Fan, mata Waner seolah mampu melihat menembusnya dan melihat apa yang terjadi satu jam yang lalu. Lupakan. Waner, kakak berjanji padamu, tapi... Zhang Fan tersenyum dan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, tetapi saya ingin meninggalkan sesuatu di sini. Dalam hal ini, tidak masalah apakah anda ikut dengan saya atau tidak. Hem. Waner mengedipkan matanya dengan jenaka. Sebelum dia sempat bertanya, dia melihat Zhang Fan melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menutupi lantai rumah batu itu. Cahaya itu berubah menjadi pola lempengan emas besar, yang berangsur-angsur menjadi kabur dan kabur, lalu menghilang ke dalam tanah. Piring emas langit dan bumi. Dengan ini, aku bisa kembali menemuimu kapan saja. Waner, jika kau berubah pikiran, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Besar. Kakak, kamu harus sering-sering datang menjemukku. Setelah penjelasan singkat, mata Waner yang awalnya dipenuhi rasa ingin tahu, tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia tidak keberatan menunggu, tetapi bisa melihatnya kapan saja dan di mana saja tentu lebih baik. Melihatnya bersorak, seolah-olah dia telah menjadi gadis kecil lagi, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Waner. Dia menyentuh tas binatang roh di pinggangnya, dan di tengah suara gagak, Peri Moling terbang keluar dari tas binatang roh. Melihatnya berada di rumah batu, Peri Moling dengan cerdik tidak berubah kembali ke tubuh aslinya, tetapi berubah menjadi penampilan yang kecil dan indah, dan hendak menerkam Waner untuk bermain. Hubungan antara keduanya sangat baik. Tanpa diduga, saat setengah jalan ia merasa ekornya kencang, seolah ada yang menariknya. Ia langsung marah dan ingin berbalik untuk memberi pelajaran kepada orang yang berani menarik ekornya. Tak perlu dikatakan, siapa lagi kalau bukan Zhang Fan. Peri Moling segera menahan diri saat melihatnya. Ia hanya memaksakan postur yang salah, tetapi sebelum ia bisa bersikap genit, ia merasakan geli di ekornya. Kemudian ia merintih dan bergegas ke sudut rumah batu, menggigil. Ia menatap Zhang Fan dan Waner dengan kesedihan yang tak terlukiskan dalam tangisannya. Bulu ekor berwarna emas gelap dengan sedikit cahaya kemasan diletakkan di antara kedua jari Zhang Fan, bergoyang sedikit seperti kipas daun katail. Bulu ini hampir sama dengan tiga bulu emas. Dapat dikatakan bahwa selain tiga bulu emas, bulu ini adalah bulu dengan kualitas terbaik pada Peri Moling. Bulu emas Zhang Fan secara alami tidak rela membiarkan Peri Moling memorbankan dirinya, tetapi bulu jenis ini tidak masalah. Tanpa menghiraukan rintihan Peri Moling, Zhang Fan menyekat tangannya, dan sebatang dupa muncul di tangannya. Dalam sekejap, rumah batu itu dipenuhi aroma yang kaya dan jauh, seolah-olah itu adalah suatu zat, seolah-olah akan menembus atap rumah batu dan mencapai langit. Benzoin. Benda ini adalah benzoin dari relik Mutianyan. Benda aneh semacam ini awalnya digunakan oleh Mutianyan untuk berkomunikasi dengan alam atas, jadi sangat tepat untuk menggunakannya untuk pemrosesan. Tanpa menunggu lama, saat benzoin muncul, nyala api keemasan tiba-tiba muncul dari tangan Zhang Fan. Dalam sekejap, entah itu benzoin atau bulu Peri Moling, semuanya tampak melelek karena suhu tinggi yang tiba-tiba. Keduanya bercampur satu sama lain, bergabung, dan mengembun kembali menjadi untayan dupa emas gelap. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menekup jarinya dan menyeka untayan dupa emas gelap yang kental. Warna merah gelap muncul, lalu dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Wan R. Ah! Wan R. menjerit pelan, dan tanpa sadar menyentuh dahinya dengan tangannya, tetapi dia merasa dahinya kering dan datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di depan tangan mungilnya yang menutupi kening, setetes kecil darah berwarna merah cerah, seakan ditarik seutas tali, mengeluarkan cahaya darah, dan jatuh ke dalam untayan dupa. Dengan penambahan setetes darah ini, seluruh rangkaian dupa tampaknya telah menyelesaikan transformasi terakhirnya. Dupa itu bersinar terang, dan kemudian aromanya menjadi berat dan kaya, kembali ke kesederhanaan aslinya. Wan R., untayan dupa ini untukmu. Tidak peduli apapun situasinya, selama kamu menyalakannya dengan api kehidupan sejatimu, aku akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi padamu, dan aku akan bergegas ke sana secepat mungkin. Simpanlah dengan baik. Zhang Fan melemparkan tangannya, dan benang dupa merah kemasan jatuh ke tangan Wan R. Tangannya yang lembut dan seputih salju, memegang benang dupa merah kemasan yang gelap dan dalam, sangat kontras. Setelah melakukan ini, Zhang Fan akhirnya merasa lega. Setelah kultivasi ganda, kultivasi Wan R. akan menembus penyempurnaan alam suji dan memasuki alam eliksir emas. Tidak ada ketegangan tentang ini, dan itu hanya masalah waktu. Dia memiliki kultivasi alam formasi inti, dan dia memiliki piring emas langit dan bumi sebagai rute pelariannya. Dia memiliki stiraks of tranquilizer untuk meminta bantuan, ditambah pencegahan yang ditinggalkannya, yang cukup untuk sepenuhnya menjamin keselamatan Wan R. Merasakan maksud Zhang Fan, senyum mengembang di wajah Wan R, seperti bunga yang mekar di musim semi. Suaranya yang indah, seperti burung oriole yang terbang keluar dari lembah, mengingatkannya dengan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan kepala keluarga yang sedang melakukan sesuatu. Kakak, kamu harus sering datang dan menemui Wan R. Piring emas langit dan bumi bersinar terang, dan halaman kecil di Pulau Tandus itu tidak lagi damai. Di tengah cahaya keemasan yang tak terbatas dan menyilaukan, di tengah alunan seruling yang merdu dan gembira, suara lembut Wan R masih bergema, Zhang Fan telah muncul di sebuah ruangan yang dikenalnya. Dek, dek, dek. Ketika Zhang Fan masih melihat sekeliling, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu. Tak lama kemudian, wajah tua penukerutan muncul di hadapannya dengan senyum terkejut yang menyenangkan. Kakek, kakek, aku kembali. Ledakan. Matahari terbenam menyinari terumbu karang pulau terpencil yang hebat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan ombak pun samar-samar terlihat. Ombak-ombak kecil itu melompat-lompat, menghantam terumbu karang yang lebat satu demi satu, membuat suara gemuruh yang menggelegar, mengaduk-aduk ombak seperti salju, pecah menjadi sinar cahaya berwarna pelangi yang memenuhi mata. Di kelompok terumbu karang ini, ada tempat yang tampak sangat aneh. Semua terumbu karang itu berserakan, seperti orang-orang tua yang sedang memancing di tepi pantai. Mereka terpisah satu sama lain, berdiri sendiri di tengah gelombang yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Hanya ada satu tempat di mana beberapa terumbu karang tampak telah bergerak bersama-sama, membentuk sebuah panggung yang luas. Bagian atasnya datar, seperti hamparan awan di lautan. Di atas karang aneh ini, seorang pemuda berpakaian hitam sedang berbaring telentang, satu tangan di belakang kepala, tangan lainnya memegang tongkat pancing, memancing di laut yang bergelora. Sesekali ia mengayunkan tangannya, dan seekor ikan besar melompat keluar dari air bersama dengan tongkat pancingnya. Kemudian sekelompok awan api tiba-tiba muncul, membungkus ikan besar itu, dan menghilang dalam sekejap. Seketika, aroma yang kuat memenuhi udara, membuat orang ingin memakannya. Setiap kali hal ini terjadi, bayangan hitam besar akan menukik turun dari langit dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, ikan besar itu akan lenyap, hanya menyisakan potongan-potongan yang jatuh tak berdaya ke laut, seolah-olah untuk memancing korban berikutnya. Gua, ah, wow! Suara teriakan burung gagak terdengar di udara, seolah-olah masih belum puas. Penampakan burung gagak yang mengeluarkan air liur hampir dapat dibayangkan dari suara teriakan burung gagak tersebut. Peri moling, peri moling, bukankah aku baru saja mencabut salah satu burungmu? Aku telah memancingmu selama sebulan, jangan terlalu serakah. Zhang Fan mendesah tak berdaya, mengayunkan tangannya, dan tongkat pancing itu kembali masuk ke laut. Pelampung itu mengapung dan tenggelam bersama ombak besar, seolah-olah masih hidup, terus-menerus memperhatikan ikan-ikan itu. Saat ini, sudah sebulan sejak dia kembali ke Pulau Tandus Besar. Pada bulan ini, selain mengajak kakeknya memunjungi dunia bawah tanah penggarap dan memunjungi Waner, Zhang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya memancing dan tidur di sana. Di satu sisi, ia menghibur hati peri moling yang terluka, dan di sisi lain, ia benar-benar rileks. Tetaplah berdiam diri dalam waktu yang lama, tetaplah dalam pengasingan yang mendalam. Puaslah, makan awan, istirahatlah. Peri moling, peri moling, kau terlalu serakah. Bagaimana kau bisa terus seperti ini? Bagaimana kau bisa terus? Bosan, Zhang Fan menggelengkan kepalanya kepada peri moling yang tidak bisa membalas, sambil menikmati kedamaian yang langka. Seperti kata pepatah, saat Anda sedang santai, Anda dapat memancing matahari terbenam, dan duduk serta menyaksikan awan terbit. Dapat dibayangkan bahwa dalam waktu dekat, angin akan bertiup kencang dan awan akan bergelombang, dan tidak akan mudah untuk bersikap santai seperti itu. selamat menikmati kepalanya kepada peri moling yang dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan.